Ayo gunakan seluruh kekuatan kita dan arahkan semua serangan kita ke kiri depan. Kita harus berhasil dalam satu serangan. Karena waktu sangat berharga dan mereka tidak yakin bahaya apa yang tidak diketahui yang akan terjadi selanjutnya, hati abadi-abadi langsung memerintahkan ribuan atau lebih tetua di belakangnya untuk bersiap menghadapi serangan habis-habisan. Di bawah instruksi hati abadi-abadi, orang-orang yang telah menunggu lama masing-masing melepaskan kekuatan inti sejati yang kuat dan menembakkannya ke arah kiri depan pada saat yang bersamaan. Seolah-olah meteor yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit. Karena mereka hanya dapat menentukan perkiraan lokasi kekuatan misterius tersebut, serangan mereka tidak ditujukan pada satu titik, tetapi pada area tertentu. Ketika sekitar seribu kekuatan inti sejati ditembakkan hingga jarak 10 ribu meter, mereka semua diblokir oleh lapisan kekuatan tak terlihat dan tidak bisa bergerak maju lagi. Bahkan kekuatan inti sejati dari lima inci abadi dan sesepuh lainnya diblokir oleh kekuatan yang kuat. Seolah-olah ada lapisan domain terikat tak kasat mata yang berjarak 10 ribu meter dari mereka. Domain terikat ini sebenarnya mampu memblokir serangan dari begitu banyak kekuatan inti sejati. Tampaknya ini memang bukan metode biasa. Saya kira hanya ahli tahap Dongsu yang berhasil menghancurkannya. Luo Ping segera memikirkan hal ini dan menjadi lebih tertarik pada kekuatan misterius ini. Lagipula, serangan habis-habisan yang dilakukan oleh sekitar seribu tetua tahap jiwa baru lahir dan enam tetua tahap kehidupan surgawi sangatlah mengerikan. Meskipun hal itu tidak cukup untuk mengancam seorang ahli tahap Dongsu, hal itu sudah cukup untuk menarik perhatian seorang ahli tahap Dongsu. Namun, serangan sekuat itu dengan mudah diblokir oleh kekuatan misterius. Ini tidak hanya mengejutkan Luo Ping, tetapi juga mengejutkan semua orang di kapal Storm. Segera setelah itu, sebuah pemikiran pahit muncul di benak mereka. Semuanya, tenanglah. Dengan begitu banyak dari kita, selama kita bekerja lebih keras, kita pasti bisa menembus lapisan domain terikat yang tak terlihat ini. Sekte Iblis tidak mungkin menyiapkan metode yang menantang surga di benteng ini. Menyadari perubahan suasana hati penonton, Daois Eternal Heart segera berkata dengan lantang. Di satu sisi, dia menghibur para murid tahap jiwa baru lahir dan tahap ramuan emas. Di sisi lain, dia mengingatkan mereka yang menyerang untuk meningkatkan kekuatannya. Di bawah pengingatnya, semua tetua yang telah mengambil tindakan meningkatkan kekuatan mereka bersama. Kekuatan batin sejati yang dilepaskan tiba-tiba menjadi lebih tebal, dan kekuatan yang dikandungnya juga meningkat secara signifikan. Setelah sempat menemui jalan buntu dengan penghalang takasat mata yang jaraknya 10 ribu meter, mereka akhirnya berhasil menerobos. Suara retakan yang jelas terdengar. Seolah-olah sebuah cermin telah pecah. Kemudian, kekuatan yang menghancurkan bumi melonjak dari tempat yang berjarak 10 ribu meter. Itu bertabrakan dengan energi elemental utama semua orang. Gelombang udara yang berjatuhan meletus di kehampaan. Gelombang kuning menutupi kehampaan di kejauhan, menyebabkan ruang di depan menjadi gelap. Pada saat yang sama, semua orang di Storm Cloud Battleship merasakan tekanan besar yang menekan kapal perang tersebut. Ekspresi setiap orang berubah drastis karena tekanan inilah yang mereka rasakan sebelumnya. Itu dilepaskan oleh kekuatan misterius yang menghalangi gerak maju Storm Cloud Battleship. Sekarang setelah domain terikat telah dihancurkan, kapal perang tersebut terkena dampak langsung oleh kekuatan misterius. Karena tekanan yang kuat ini, ruang dalam jarak 100 mil terdistorsi dan berubah bentuk. Namun, ruang di luar 100 mil tetap tenang seperti biasanya. Tampaknya ia tidak terpengaruh sama sekali oleh kekuatan ini. Seolah-olah ada garis pemisah yang memisahkan ruang di luar 100 mil dan ruang dalam 100 mil menjadi dua dunia yang independen. Apapun yang terjadi di dalam ruang tidak akan mempengaruhi dunia luar. Ada formasi lanjutan yang sangat canggih di sekitar kita. Ini adalah formasi perangkap murni. Inilah mengapa ia dapat sepenuhnya menutupi kekuatan yang ada di dalam. Selain itu, kami tidak menyadarinya ketika kami memasuki formasi perangkap. Cukup untuk menunjukkan bahwa ini formasi perangkap memiliki level yang sangat tinggi. Sayang sekali kita tidak tahu jenis formasi apa itu. Jika kita mengetahuinya, akan lebih mudah untuk menghancurkannya. Terlebih lagi, kekuatan misterius di depan kita juga sulit untuk dipecahkan. Perubahan situasi sekitar terlihat oleh semua orang. Pada saat ini, ada rasa ketidakberdayaan dalam kata-kata yang mulia flowing flame. Ini karena sangat sulit untuk menghancurkan formasi jebakan murni, apalagi formasi jebakan yang bahkan tidak dapat mereka identifikasi. Meskipun lokasi kekuatan misterius di kehampaan di seberang mereka terungkap karena penghancuran domain terikat, tidak ada yang bisa menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Tidak ada apapun dalam kehampaan. Terlebih lagi, di bawah pengaruh tekanan yang kuat, kekuatan inti sejati yang dilepaskan oleh lebih dari seribu orang hanya bertahan sesaat sebelum hancur dan menghilang karena tekanan ruang yang tiba-tiba menjadi berat. Orang-orang yang awalnya berharap untuk berhasil dalam satu serangan juga mendapat pukulan berat. Setelah yang mulia Liu Huo selesai berbicara, hati semua orang terasa berat. Apa yang perlu ditakutkan jika itu adalah formasi perangkap murni? Apakah kalian semua lupa bahwa kita memiliki ahli formasi di sini? Terlebih lagi, dia adalah master iblis dari klan iblis. Aku percaya bahwa Lao Dao Yeo pasti akan dapat mengidentifikasi jenis apa yang ada di sini. Formasi yang membuat kita terjebak. Pada saat ini, suara nyaring dan jelas muncul di grup dan langsung menarik perhatian semua orang. Tatapan semua orang beralih ke salah satu sosok itu. Semua orang tidak melihat ke arah orang yang berbicara, tetapi ke arah Luoping yang ada di dalam kelompok. Tidak ada yang peduli tentang siapa yang berbicara. Yang menjadi perhatian semua orang adalah apakah Luoping mengetahui formasi seperti apa yang membuat mereka terjebak. Mungkin jika dia tahu formasi macam apa itu, bahkan jika sulit untuk menembus penghalang kekuatan misterius, mereka masih bisa meninggalkan ruang ini dan terbang lagi untuk menghindari dikelilingi oleh sekte iblis. Sekarang, semua orang tidak lagi memikirkan cara mengepung dan memusnahkan sekte iblis. Sebaliknya, mereka berpikir tentang bagaimana menghindari pengepungan dan pemusnahan oleh pasukan sekte iblis sebanyak mungkin. Oleh karena itu, di bawah pengingat suara itu, semua orang tiba-tiba teringat bahwa memang ada ahli formasi dalam kelompok tersebut. Tidak hanya pencapaian ahli formasi dalam formasi ini yang sangat tinggi, bahkan budidaya dan kekuatannya telah meningkat dengan kecepatan kilat. Sekarang, tidak ada seorang pun di storm warship yang berani meremehkan kekuatan tempurnya. Oleh karena itu, beberapa guru dauis juga mengungkapkan sedikit ketulusan saat menghadapi Luoping. Tuan Luo, bisakah Anda mengidentifikasi jenis formasi apa ini? Apakah Anda memiliki tindakan pencegahan untuk menghancurkan formasi? Dauis 5 Inci bertanya pada Luoping. Karena kubu sekte iblis telah muncul dalam yurisdiksi lembah sitar terbakar, sebagai tetua lembah sitar terbakar, dauis 5 Inci secara alami sangat cemas. Yang lain juga melihat ke arah Luoping, berharap mendapat jawaban pasti dari mulutnya. Saat ini, Luoping sedang tertawa getir di dalam hatinya. Ai, bersikap tangguh benar-benar merugikanku. Dulu aku bersikap tangguh, dan sekarang aku harus bertindak lebih tangguh lagi untuk mengisi dan menyempurnakannya. Benar-benar melelahkan secara mental. Bahkan jika saya memiliki 3000 langkah bintang surgawi, saya tidak dapat menahan siksaan yang berulang-ulang. Ada lebih dari 10 jenis formasi murni di peta formasi ini. Di antara mereka, 5 di antaranya adalah formasi tingkat 7 ke atas, dan salah satunya adalah formasi tingkat 9 tertinggi. Sebenarnya sangat mudah untuk diidentifikasi. Dilihat dari kekuatan formasi perangkap ini, sudah pasti ini merupakan salah satu dari 5 formasi perangkap yang kuat karena mampu bergerak tanpa suara tanpa menarik perhatian hati abadi-abadi yang mengendalikan kapal perang badai awan. Formasi tingkat 9 sungguh luar biasa aku yakin klan iblis tidak bisa mengaturnya. Jadi, hanya ada 4 kemungkinan. Saat Dauis 5 Inci bertanya, pikiran Luoping berputar seperti kilat. Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena bertindak keras di Pulau Naga Suci dari ras iblis dan menyesalinya. Adapun formasi-formasi yang dia hadapi saat ini, dia juga diam-diam menganalisanya. Ada total 4 formasi kuat yang sesuai dengan kriteria, tapi dia tidak yakin yang mana itu. Merasakan tatapan semua orang, ekspresi Luoping seperti biasa dan dia tidak menunjukkan rasa bersalah. Adegan seperti ini tidak berarti apa-apa baginya. Bahkan jika dia tidak memiliki jawaban pasti, dia masih harus mempertahankan citra, master formasi. Formasi ini sangat cemerlang dan sangat sulit untuk dipatahkan. Saya punya beberapa cara untuk memecahkannya, tetapi saya tidak tahu mana yang berhasil. Saya hanya dapat mencobanya satu per satu. Jika saya beruntung, saya bisa memecahkannya pada percobaan pertama. Karena dia tidak memiliki jawaban pasti, Luoping hanya bisa bersikap misterius. Tiba-tiba, dia memperlakukan 4 metode untuk memecahkan formasi-formasi seperti yang ada di depannya. Selama dia mencobanya satu per satu, pasti ada metode yang berhasil. Di satu sisi, jawaban seperti itu adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa dia tidak yakin. Di sisi lain, itu untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa ada cara untuk menghancurkan formasi-formasi dan ada banyak cara untuk memecahkannya. Dengan cara ini, dia bisa menunjukkan betapa tak terduganya dia. Harus dikatakan bahwa kepura-puraan Luoping sangat berhasil. Setelah semua orang mendengar kata-katanya, mereka semua menunjukkan ekspresi bahagia dan memandangnya dengan kekaguman dan rasa hormat. Tuan Luo layak disebut master formasi. Saya sangat mengagumi Anda karena memikirkan 4 cara untuk menghancurkan formasi-formasi. Tidak ada waktu yang terbuang. Tuan Luo, tolong segera hancurkan formasi-formasi. Jika Anda membutuhkannya tolong, jangan ragu untuk bertanya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Iya, Tuan Luo, jangan ragu untuk memberi tahu kami. Pada saat ini, jika ada yang tidak mau bekerja sama, saya, Fu Meng, akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskan mereka. Saya yakin tidak ada yang akan mencari mereka. Kematianmu sendiri. Begitu suara Luo Ping turun, Daois 5 Inci dan Daois Fu Meng mendesak Luo Ping untuk menghancurkan formasi-formasi sesegera mungkin. Sambil mengungkapkan kerja sama penuh mereka, mereka juga tidak lupa mengingatkan semua orang untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Luo Ping. Faktanya, saat ini, meski mereka tidak mengingatkannya, semua orang tidak akan menolak. Bagaimanapun, semua orang berada dalam situasi yang sama dan Luo Ping tampaknya menjadi penyelamat mereka. Setelah Daois 5 Inci dan Daois Fu Meng selesai berbicara, semua orang menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama pada saat yang sama. Luo Ping mengangguk, berjalan di depan semua orang, dan mulai menghancurkan formasi di depan mereka. Waktu adalah hal yang sangat penting. Karena kekuatan misterius tadi, semua orang tertunda selama beberapa waktu. Benteng Sekte Iblis hanya berjarak 100 ribu li dari lokasi ini. Jika Sekte Iblis juga menggunakan pesawat luar angkasa, mereka bisa tiba di sini dalam waktu kurang dari waktu sebatang dupa. Oleh karena itu, Luo Ping harus mengambil kesempatan untuk menghancurkan formasi-formasi sebelum Sekte Iblis tiba. Pada saat itu, bahkan jika dia bertemu dengan Sekte Iblis, dia akan mampu melawan mereka secara langsung. Karena Luo Ping tidak mengetahui formasi yang mana, dia hanya dapat secara acak memilih salah satu dari empat kemungkinan formasi di 3000 langkah bintang surgawi. Menurut metode pengaturan pada diagram, dia mulai mencari mata formasi di depannya. 452 Setelah beberapa saat berevolusi, Luo Ping telah menggunakan kekuatan akal ilahi untuk membuat garis besar susunan perangkap yang dipilih oleh 3000 langkah biduk langit. Berdasarkan garis besar susunan perangkap, Luo Ping dapat menentukan posisi mata susunan tersebut. Dia melepaskan kekuatan elemental sejati yang kuat dan langsung menembakkannya ke arah posisi mata arai. Di bawah sorotan mata orang banyak, kekuatan elemental sejati membawa harapan semua orang dan menembus kehampaan. Itu ditembakkan sejauh ratusan mil sebelum diblokir oleh pesona susunan perangkap dan menghilang di depan mata semua orang. Luo Ping melihat pemandangan ini dan merasa agak tidak berdaya. Upaya pertama dinyatakan gagal, sehingga ia hanya bisa mencoba untuk kedua kalinya. Untungnya, dia memiliki 3000 langkah timba langit. Dia hanya perlu langsung mengikuti susunan-susunan perangkap dan mengembangkannya dalam kehampaan. Semua orang telah melihat situasi sebelumnya dan sudah mengetahui hasilnya. Sekarang setelah mereka melihat Luo Ping sekali lagi melepaskan kekuatan kesadaran ilahi, mereka tahu bahwa dia terus mencoba. Jadi semua orang menahan nafas karena takut mengganggu Luo Ping. Setelah beberapa saat, mata Luo Ping tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi menghilang dalam sekejap mata. Dia tidak tinggal terlalu lama. Setelah ekspresinya pulih, dia sekali lagi melepaskan kekuatan elemental sejati yang kuat dan menyerang posisi yang kosong. Ketika semua orang melihat posisi serangan Luo Ping, wajah mereka menunjukkan ekspresi aneh. Beberapa orang bahkan terlihat sangat curiga karena posisi serangan Luo Ping kali ini sebenarnya adalah posisi kekuatan misterius. Meskipun kekuatan elemental sejati Luo Ping telah dilepaskan sepenuhnya, di hadapan kekuatan misterius, kekuatan itu masih sangat lemah. Sebelum sempat mendekat, ia terkena dampak langsung dari tekanan yang sangat besar dan menghilang. Melihat pemandangan ini, wajah Luo Ping tidak menunjukkan kekecewaan apapun, tetapi menunjukkan sedikit senyuman. Ketika dia memalingkan wajahnya, semua orang bingung dan tidak memahami situasinya. Aku benar-benar tidak menyangka setelah berputar-putar, kita masih akan kembali ke titik awal. Alasannya adalah karena inti formasi dari formasi perangkap ini adalah lokasi kekuatan misterius itu. Dengan kata lain, jika kami ingin menerobos formasi ini, kami masih harus menyerang kekuatan misterius itu. Menurut tebakanku, mata formasi pasti ditempatkan oleh master formasi dengan sebuah harta karun. Di bawah penguatan timbal balik keduanya, kekuatan arai formasi dan harta karun meningkat banyak. Jika tidak, arai perangkap di depan dari kita hanyalah formasi tingkat tujuh. Tidak mungkin untuk menampilkan kekuatan seperti itu. Kali ini, Luoping mengutarakan penilaiannya yang akurat, karena dia sudah tahu seperti apa formasi trapping arai di depannya. Itu adalah formasi arai level tujuh, jika bukan karena penguatan harta karun di mata arai, kekuatannya pasti tidak akan sekuat itu. Alasan mengapa dia melepaskan kekuatan batin sejati untuk menyerang posisi mata arai adalah untuk memverifikasi tebakannya. Benar saja, hasil verifikasinya sama dengan dugaannya. Di bawah persepsi ratusan indera ilahi yang kuat yang dia lepaskan secara berurutan, selain serangan balik dari mata arai, ada juga kekuatan serangan balik di posisi mata jarum. Itu adalah kekuatan misterius itu. Setelah mendengar kata-kata Luoping, semua orang merasakan arti sebenarnya dari ungkapan, nasib sedang mempermainkan orang. Benar saja, mereka telah berputar-putar dan kembali ke titik awal. Lalu, apakah Tuan Luopunya cara untuk menghadapinya? Setelah hening beberapa saat, Heng Yi yang tercerahkan dengan cepat bertanya. Karena Luoping telah menganalisisnya secara menyeluruh, pasti ada cara untuk mengatasinya. Tentu saja ada cara untuk mengatasinya, tapi, mungkin ada sejumlah risiko karena setiap orang harus meninggalkan perlindungan Stormwind Battleship dan menyerang dalam kehampaan. Luoping menjawab tanpa ragu-ragu, yang membuat semua orang tercengang. Meskipun level Stormwind Battleship tidak tinggi, kemampuan pertahanannya tidak buruk. Itu tidak rusak parah karena tekanan eksternal. Dengan penghalang pertahanan yang bagus, para ahli di kapal perang dapat menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang dengan mudah. Sekarang, jika mereka meninggalkan Stormwind Battleship, mereka harus mengandalkan pertahanan mereka sendiri dan tidak akan bisa menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, karena Luoping berkata demikian, untuk mengatasi krisis, semua orang bisa tetap tenang untuk saat ini. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Sebaliknya, mereka ingin mengetahui situasi spesifik dari solusi Luoping. Tuan Luoping, bisakah Anda lebih spesifik? Setelah meninggalkan Stormwind Battleship, bagaimana kita harus menghadapi krisis yang ada di hadapan kita sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan? Daois Fiveins menanyakan pertanyaan yang ada di pikiran setiap orang. Ketika Luoping mendengar ini, dia secara alami mengetahui kekhawatiran semua orang. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikannya atau ragu-ragu dan langsung menjawab, kita perlu mengadopsi strategi, menyebarkan kekuatan. Dengan kata lain, lebih dari seribu ahli di tahap roh primordial ke atas akan menyerang mata formasi di berbagai tempat. Lokasi di ruang hampa pada saat yang bersamaan. Karena formasi tersebut merupakan formasi jebakan, maka akan melakukan serangan balik sesuai dengan lokasi dan kekuatan serangannya. Sebelumnya, kami semua menyerang dalam satu arah, jadi kekuatan serangan balik yang kami temui secara alami sangat ganas. Namun, selama kekuatan serangan balik tersebar, kekuatan yang diterima dari berbagai arah akan didistribusikan secara merata. Tentu saja, ini bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah untuk menutupi posisi di mana saya menyerang mata formasi. Lagi pula, hanya dengan menyebarkan kekuatan mata formasi dan kekuatan misterius barulah kekuatan divine sense ku dapat mendekati mata formasi dengan lebih akurat dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Ini adalah solusi yang telah aku pikirkan. Semuanya dapat mempertimbangkannya selama 10 tarikan napas dan memberiku balasan. Luoping dengan cepat menjelaskan strategi spesifiknya dan akhirnya memberi waktu singkat kepada semua orang untuk mempertimbangkannya. Setelah mendengarkan, semua orang tiba-tiba tercerahkan dan memahami apa yang sedang terjadi. Semua orang terdiam. Seluruh kapal perang Stormwind begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Wajah lebih dari seribu ahli agak berkonflik dan kontemplatif. Bagaimanapun, meninggalkan Stormwind Battleship masih sangat berbahaya. Meskipun kekuatan mata formasi tersebar, kekuatan mereka juga tersebar. Dalam keadaan seperti itu, jika sulit untuk menahan kekuatan serangan balik dari mata formasi, kemungkinan besar mereka akan menghadapi ancaman kematian. Oleh karena itu, setiap orang harus sangat berhati-hati dan berhati-hati. Meskipun Luoping tidak tahu apa yang ada dalam pikiran semua orang, dia bisa menebak secara kasar apa yang ada dalam pikiran semua orang hanya dengan melihat wajah mereka. Sepuluh napas waktu sangat singkat bagi para ahli ini, tetapi pemikiran batin dan perjuangan batin mereka jelas sangat menarik. Meskipun Luoping tidak tahu apa yang ada dalam pikiran semua orang, dia bisa menebak secara kasar apa yang ada dalam pikiran semua orang hanya dengan melihat ekspresi mereka. Setelah sepuluh napas waktu, sebelum Luoping sempat bertanya, Pendeta Fumeng tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan suara lantang dan perkasa, tidak perlu ragu saat ini. Meskipun ada bahaya tertentu jika meninggalkan Stormwind kapal perang untuk membantu Tuan Luo menghancurkan arah perangkap, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menunggu kematian dan menunggu kedatangan Sekte Iblis. Semua orang tahu apa yang lebih penting dan apa yang lebih penting. Mereka yang bersedia mempertaruhkan semuanya, ikuti aku keluar. Pendeta Fumeng pada mulanya adalah orang yang pemberani dan pemberani. Terlebih lagi, sebagai salah satu dari enam pemimpin ekspedisi ini, tentu saja dia harus memimpin. Kalau tidak, akan sulit bagi semua orang untuk memecahkan traping arai. Pendeta Fumeng melepaskan lapisan pelindung di sekujur tubuhnya setelah dia selesai berbicara. Lalu, dia terbang keluar dari kapal. Tubuh Pendeta Fumeng sedikit merosot begitu dia muncul di kehampaan di luar. Kemudian, tubuhnya kembali normal. Wajah Pendeta Fumeng penuh rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka gravitasi di luar akan mencapai titik yang sulit dia tanggung. Dia tidak siap secara mental untuk ini dan hampir kehilangan muka. Tindakan Pendeta Fumeng menarik perhatian semua orang. Semua orang menyadari kelainan tersebut, namun di bawah dorongan kata-kata Pendeta Fumeng, beberapa orang masih mengikutinya. Fang Xiao dan Hui saling memandang dan tersenyum diam-diam. Kemudian, mereka terbang keluar dari Stormwind Battleship. Mereka mengenal Luoping dengan baik dan mengetahui bahwa Luoping selalu melakukan sesuatu dengan penuh percaya diri. Selain itu, mereka mempercayai Luoping. Jadi, tentu saja mereka tidak ragu-ragu. Ketika Fang Xiao dan Hui muncul di kehampaan, tubuh mereka juga tiba-tiba tenggelam. Namun, mereka tenggelam sedikit lebih jauh dari Pendeta Fumeng. Untungnya, keduanya sudah bersiap dan segera menstabilkan tubuh mereka. Setelah mereka, lebih dari seribu ahli terbang keluar dari Stormwind Battleship satu demi satu. Meski proses ini tidak memakan banyak waktu, namun tetap saja terbilang sia-sia bagi mereka yang berpacu dengan waktu. Luoping juga terbang keluar dari Stormwind Battleship, tetapi ketika dia muncul di kehampaan, dia tidak tenggelam seperti yang lain. Sebaliknya, dia terus berhenti di tempatnya. Langkah seperti itu membuat lebih dari seribu ahli dalam kehampaan dan murid dari berbagai sekte di Stormwind Battleship merasa tidak percaya. Bagaimanapun, bahkan enam ahli alam kehidupan surgawi tingkat menengah sedikit tenggelam, tetapi Luoping tidak tenggelam sedikitpun. Apa maksudnya ini? Saat ini, setiap orang memiliki pemahaman yang lebih akurat tentang kekuatan Luoping yang sebenarnya. Namun, karena hal inilah Luoping menjadi semakin misterius di hati mereka. Faktanya, Luoping tidak sesantai yang terlihat di permukaan. Ketika dia melepaskan batas pelindung, dia mulai mengoperasikan seni ilahi sandaluo untuk merangsang kekuatan dewa lima elemen bawaan di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan kekuatan indera ketuhanannya dan mengatur lapisan pertahanan indera ketuhanan di sekujur tubuhnya. Saat dia keluar dari Stormwind Battleship, dia merasakan gravitasi yang mengerikan di kehampaan. Gravitasi ini dua kali lebih kuat dari gravitasi normal di domain budidaya. Tekanan gravitasi yang begitu kuat tiba-tiba menghantam tubuh Luoping, membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Di bawah tekanan gravitasi tiga kali lipat, jika bukan karena tubuh fisik Luoping yang luar biasa kuat dan fakta bahwa kekuatan dewa api dan air dari kekuatan dewa lima elemen bawaan telah distimulasi sepenuhnya, dia akan tenggelam di bawah tekanan tersebut. Meskipun dia sekarang terhenti di kehampaan, tekanan pada Luoping sangat kuat. Untuk menghindari kecelakaan, dia juga melepaskan cahaya dewa api dan air, dan lapisan cahaya merah dan biru muncul di permukaan tubuhnya. Itu, cahaya ilahi tubuh spiritual. Ya Tuhan, Tuhan Luo sebenarnya adalah seorang kultifator tubuh yang kuat. Ini terlalu mengejutkan. Dalam kehampaan, sebuah suara terdengar, mengenali cahaya ilahi tubuh spiritual di permukaan tubuh Luoping. Suaranya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, membuat semua orang yang hadir sangat merasakan keterkejutan di hati orang yang berbicara. 453. Setiap orang memiliki pemahaman umum tentang tahun-tahun kultifasi Luoping. Di usia yang begitu muda, kekuatan kultifasinya tidak hanya kuat, tetapi dia juga mahir dalam seni formasi. Ini sudah cukup mengejutkan. Sekarang, dia juga seorang kultifator tubuh yang kuat. Ketekunan dan bakat ini membuat kagum semua orang. Meskipun tidak ada seorang pun yang pernah mengalami kesulitan dalam mengolah cahaya ilahi dari tubuh jiwa, mereka tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh seorang kultifator biasa. Selain itu, diperlukan peluang besar untuk mie cahaya ilahi tubuh jiwa hingga batasnya. Tidak peduli apa, itu sudah cukup untuk membuktikan kehebatan Luoping. Pada saat ini, semua orang sudah digoreng di luar dan empuk di dalam oleh serangkaian prestasi luar biasa Luoping. Mereka semua iri. Semuanya, dengarkan instruksiku. Kemudian, aktifkan kekuatan batin sejati kalian pada saat yang sama dan serang posisi mata formasi. Cobalah yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan penuh kalian. Luoping tidak peduli dengan penampilan aneh orang banyak. Setelah beradaptasi dengan tekanan tiga kali gravitasi, ia mulai menginstruksikan semua orang untuk memperhatikan kerjasama. Mendengar ini, semua orang menganggupkan kepala. Melihat ini, Luoping melepaskan ratusan pikiran ilahi. Mereka mulai meluas ke posisi mata formasi. Namun, di tengah jalan, mereka ditelan oleh kekuatan misterius. Meski begitu, dia tidak menariknya kembali. Menyerang. Mengikuti teriakan Luoping, semua orang yang telah bersiap melepaskan kekuatan batin sejati mereka pada saat yang bersamaan. Mereka menyerang mata formasi dari enam arah secara bersamaan. Setiap arah dipimpin oleh seorang guru dauis di tahap tengah surga panjang umur, diikuti oleh hampir 200 tetua di tahap jiwa yang baru lahir. Serangan dari enam arah seperti enam banjir dan binatang buas. Mereka mengandung kekuatan yang sangat kuat dan dengan cepat mengepung posisi mata formasi. Ketika serangan ini mencapai jarak tertentu, posisi mata formasi tiba-tiba mengeluarkan cahaya kuning dan gelombang raksasa meluncur. Gelombang raksasa yang bergulir berubah menjadi enam aliran udara panjang seperti naga dan bertemu dengan kekuatan batin sejati dari enam arah. Aliran udara mengandung gaya gravitasi yang sangat kuat, menyebabkan seluruh ruang runtuh ke bawah. Serigala raksasa yang menjulang meledak dari enam arah secara bersamaan. Gelombang udara yang sangat gelap menyapu ruang sekitar ratusan mil. Karena formasi yang menjebak, sulit untuk melepaskan gelombang udara sebesar ini. Itu hanya bisa menyebar dan mengalir dalam formasi perangkap. Dalam kegelapan ini, lebih dari seribu sinar cahaya memancar. Itu adalah kecemerlangan pelindung yang dikeluarkan oleh lebih dari seribu ahli. Para ahli ini semua melihat ke arah Luoping dengan cemas, menunggu hasil Luoping memecahkan inti susunan. Pada saat serangan semua orang bertabrakan dengan serangan balik arayai, Luoping telah melepaskan ratusan indera ilahi ke posisi arayai pada saat yang sama, dan mulai mencari arayai dan kekuatan misterius tanpa ragu-ragu. Karena kekuatan mata arayai digunakan untuk menahan serangan semua orang dalam waktu singkat, dan kekuatannya tersebar, indera ketuhanan Luoping dapat lebih jelas membedakan kekuatan mata arayai dan kekuatan misterius. Selama dia bisa mematahkan susunan mata, dia bisa mematahkan formasi jebakan. Adapun kekuatan misteriusnya, tanpa kendali mata arayai, kekuatannya akan berkurang banyak. Dia yakin akan sangat mudah untuk mengatasinya. Ini adalah cara yang Luoping pikirkan untuk menghancurkan formasi pada awalnya. Namun, ketika indera ketuhanannya memeriksa situasi spesifik dari posisi mata arayai, seluruh jiwanya bergetar, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya yang tenang. Dia sepenuhnya membatalkan metode asli untuk menghancurkan formasi, dan berencana untuk mengubahnya. Luoping memeriksa dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa ada partikel tanah kuning seukuran kuku di posisi mata arayai. Partikel tanah memancarkan cahaya kuning, dan lingkaran cahaya kuning menyebar, secara bertahap meningkatkan gravitasi ruang di sekitarnya. Menurut spekulasi Luoping, gravitasi ruang pada posisi partikel tanah pasti lebih dari 3 kali lipat, dan diperkirakan mencapai 4 kali lipat gravitasi. Bahkan jika dia berada di dalamnya, akan sulit baginya untuk melawan, dan dagingnya akan hancur oleh gravitasi 4 kali lipat, dan tubuh jasmaninya akan terluka parah. Saya benar-benar tidak menyangka akan menemukan benda spiritual 5 elemen yang langka dalam formasi sekte iblis. Tanah berat ibu pertiwi, seukuran kuku ini tidak kalah berharganya dengan senjata spiritual tingkat 9, dan kelangkaannya bahkan lebih langka. Jika aku bisa menyimpannya, itu pasti akan sangat membantu kekuatan tempurku. Luoping berpikir sendiri, dan mulai berpikir untuk menyimpan tanah berat ibu pertiwi untuk digunakan sendiri. Tanah berat ibu pertiwi adalah objek spiritual tipe bumi di antara objek spiritual 5 elemen, dan itu akan sangat membantunya dalam menstimulasi kekuatan suci tipe bumi. Ada banyak jenis benda spiritual 5 elemen. Misalnya, susu spiritual pembuluh darah bumi yang diserap luoping sebelumnya adalah objek spiritual tipe air di antara objek spiritual 5 elemen. Namun, meskipun susu spiritual vena bumi langka, jumlahnya masih banyak. Lagi pula, selama urat bumi memiliki kondisi untuk membentuk susu spiritual, setelah jangka waktu tertentu, susu spiritual pembuluh darah bumi akan terbentuk. Namun, tanah berat ibu pertiwi berbeda. Di dunia, hanya ada satu tempat di mana tanah berat ibu pertiwi dapat terbentuk, dan itu adalah inti bumi. Hal ini karena inti bumi memiliki gravitasi yang paling kuat, dan cocok untuk pembentukan tanah berat di ibu pertiwi. Karena inti bumi sangatlah berbahaya, bahkan para ahli di tahap kendaraan hebat pun tidak berani mendekatinya dengan mudah. Oleh karena itu, untuk waktu yang lama, tidak ada ahli yang dapat memperoleh tanah berat pertiwi di domain budidaya. Sejumlah kecil tanah berat ibu pertiwi di domain budidaya diturunkan dari zaman kuno. Tanah berat ibu pertiwi dalam jumlah kecil ini semuanya dikendalikan oleh suatu kekuatan yang sangat kuat. Itu hanyalah angan-angan bagi seorang kultifator seperti Luoping untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, ketika Luoping melihat tanah berat ibu pertiwi sebagai inti formasi, dia sangat bersemangat. Sekte iblis benar-benar bersedia membayar mahal kali ini. Mereka bahkan mengambil harta karun sebesar itu. Sepertinya mereka benar-benar bertekad untuk merebut domain budidaya. Karena saya telah menemukan tanah berat ibu pertiwi, izinkan saya memanfaatkannya. Sayang sekali jika saya tidak bisa mendapatkan harta karun yang dikirimkan ke depan pintu rumah saya. Luoping tersenyum tipis dan meningkatkan kekuatan seluruh tubuhnya. Cahaya merah dan biru terang di sekujur tubuhnya menjadi lebih mempesona. Di bawah naungan cahaya yang cemerlang, tubuh Luoping benar-benar terbang menuju inti formasi. Tindakan seperti itu membuat para ahli yang telah mengamati gerakan Luoping mengungkapkan ekspresi heran. Bukankah dia mencari kematiannya sendiri? Kekuatan misterius itu sangat menakutkan. Begitu dia mendekatinya, bagaimana dia bisa bertahan? Terlepas dari apa yang dipikirkan semua orang, pikiran Luoping sekarang sepenuhnya terfokus pada tanah berat ibu pertiwi. Selama dia bisa mendapatkannya dan menghancurkan inti formasi, kekuatan formasi jebakan akan dihilangkan. Pada saat itu, bahkan jika sekte iblis tiba, kedua belah pihak masih bisa bertarung secara langsung. Umat manusia tidak akan dipaksa melakukan pertempuran pasif. Semakin dekat dia ke inti formasi, semakin kuat tekanan gravitasinya. Untungnya, Luoping sudah bersiap. Dia mengaktifkan cahaya ilahiro api dan cahaya ilahiro air secara ekstrim. Selanjutnya, dia juga mengaktifkan teknik Sanda Define secara ekstrim. Hal ini menyebabkan kekuatan tubuh jasmaninya mencapai kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, Luoping mampu menahan tekanan gravitasi yang meningkat secara bertahap. Dia berada sekitar 300 meter dari inti formasi. Dalam sekejap mata, dia akan bisa mendapatkan tanah berat ibu pertiwi. Namun, pada saat ini, inti formasi tiba-tiba melepaskan lapisan pesona melingkar berwarna kuning. Pesona melingkar menyegel dan melindungi inti formasi. Hal ini menyebabkan tubuh Luoping menabraknya tanpa peringatan. Seketika dia merasa pusing dan melihat bintang. Yang aneh adalah dia tidak terpental. Sebaliknya, dia dengan kuat terjebak pada pesona itu. Merasa pesona melingkar itu benar-benar mampu menyerap esensi vitalnya, ekspresi Luoping berubah. Dia segera mengaktifkan pesona biru dan merah di sekitarnya untuk menahan pesona kuning. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran tak kasat mata. Pesona yang dikeluarkan oleh tanah berat ibu pertiwi dapat dikatakan memiliki pertahanan tertinggi di antara lima elemen benda spiritual. Jika bukan karena fakta bahwa saya memiliki dua jenis esensi lima elemen untuk meredam tubuh saya dan dapat melepaskan dua jenis cahaya ilahi tubuh roh sekarang, saya benar-benar tidak memiliki sedikitpun kepercayaan diri untuk menghancurkan pesona ini. Selanjutnya, tanah berat ibu pertiwi adalah jenis objek spiritual atribut bumi. Ia dapat menampung dan membawa semua makhluk hidup. Pantas saja ia bisa menelan kesadaran semua orang tadi. Saat dia melepaskan pesonanya tadi, tidak ada peringatan. Sepertinya saya perlu mengandalkan kekuatan lima elemen yang sama untuk menekannya. Luo Ping langsung mengambil keputusan. Dia tiba-tiba menekan kedua telapak tangannya pada pesona kuning dan diam-diam melepaskan kekuatan api li selatan dan gui sui utara. Sebagai esensi lima elemen, kekuatan mereka secara alami tidak lebih lemah dari tanah berat ibu pertiwi. Selanjutnya, dua jenis esensi lima elemen muncul secara bersamaan. Di bawah serangan dua jenis esensi lima elemen, pesona kuning mulai bergetar. Pesona yang awalnya tidak bisa dihancurkan juga menjadi setengah merah menyala dan setengah biru-biru. Bagian merah menyala terbakar api, sedangkan bagian biru berkilau karena air. Luo Ping dapat dengan jelas merasakan bahwa di atas pesona kuning, kekuatan yang kuat terus mengalir masuk, mengisi kembali habisnya kekuatan pesona tersebut. Luo Ping melihat ke arah inti formasi. Dia tersenyum tipis dan meningkatkan kekuatan di telapak tangannya lagi. Kekuatan api li selatan dan gui sui utara tiba-tiba mengalir ke pesona kuning. Dengan suara retak, pesona itu runtuh dan gelombang udara kuning mulai menyebar. Luo Ping menarik kembali telapak tangannya dan terus terbang menuju inti formasi tanpa ragu-ragu. Tanpa halangan dari pesona, meskipun masih ada tekanan gravitasi, sulit untuk memperlambat kecepatan Luo Ping. Dalam sekejap mata, Luo Ping sudah terbang ke inti formasi. Karena pada saat ini, lebih dari seribu praktisi kuat masih terus melepaskan esensi vital mereka untuk membubarkan kekuatan inti formasi, Luo Ping hanya tersisa tekanan gravitasi. Adapun serangan balik dari inti formasi dan tanah berat ibu pertiwi, itu sudah dapat diabaikan. Ketika dia mendekati tanah berat ibu pertiwi, Luo Ping membuka telapak tangannya dan meraih udara. Kekuatan yang kuat melonjak, berubah menjadi kecemerlangan berbentuk payung yang menyelimuti tanah berat ibu pertiwi. Karena dia harus mengedarkan kekuatan seluruh tubuhnya untuk menahan tekanan 4 kali gravitasi, tubuh jasmani dan esensi vitalnya telah mencapai batas. Oleh karena itu, Luo Ping hanya dapat mengandalkan kekuatan dua jenis esensi lima elemen untuk mengumpulkan tanah berat ibu pertiwi. Kecemerlangan berbentuk payung sama dengan kecemerlangan di sekitar tubuh Luo Ping. Warnanya merah dan biru dan mengandung kekuatan kuat dari esensi lima elemen. Ia melayang di atas tanah berat ibu pertiwi dan melepaskan kekuatan pemenjaraan, dengan kuat memenjarakan tanah berat ibu pertiwi, menyebabkan kekuatannya terputus sepenuhnya dalam sekejap. Saat kekuatan tanah berat pertiwi terputus, sinar berbentuk payung tiba-tiba menekan, menyelimuti tanah berat pertiwi sepenuhnya. Kemudian, ia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang kembali ke tangan Luo Ping. 454. Setelah kehilangan efek amplifikasi dari tanah berat ibu pertiwi, kekuatan mata formasi telah berkurang setengahnya. Hal ini telah sangat mengurangi tekanan pada ribuan ahli. Gravitasi tidak hanya kembali normal, bahkan serangan balik pun tidak lagi menjadi ancaman. Meskipun Luo Ping belum mengumumkan kesuksesannya, semua orang tahu bahwa Luo Ping telah mencapai beberapa hasil. Mungkin hanya perlu beberapa saat baginya untuk menghancurkan formasi perangkap. Seperti yang diharapkan semua orang, mata formasi tidak mampu menahan serangan habis-habisan Luo Ping. Di bawah kekuatan inti sejati Luo Ping, mata formasi itu runtuh dalam sekejap, menyebabkan seluruh ruang runtuh. Perubahan posisi mata formasi telah menyebabkan hancurnya seluruh formasi perangkap. Batas dalam jarak 100 mil juga telah menghilang dalam sekejap. Seluruh ruang telah kembali normal, dan ruang yang semula redup sekali lagi menjadi terang dan jernih. Siluet semua orang muncul satu per satu. Mereka semua telah menarik serangannya, dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Di tengah lingkaran yang dibentuk oleh ribuan ahli, siluet Luo Ping sangat menarik perhatian. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu ahli dalam kehampaan atau para murid di Storm Battleship, mereka semua memandangnya dengan rasa terima kasih. Formasi perangkap telah rusak, dan semua orang telah lolos dari krisis. Kuncinya adalah kontribusi Luo Ping. Saat semua orang hendak mendekati Luo Ping, wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka semua melihat kekejauhan, dan kemudian diam-diam terbang kembali ke Storm Battleship pada saat yang bersamaan. Sekte Iblis telah tiba. Semuanya, besiaplah untuk bertempur. Saya akan segera menarik kapal perang badai. Pada saat itu, kita akan melakukan konfrontasi langsung dengan Sekte Iblis. Ras manusia sangat kuat. Setelah ribuan ahli kembali ke Storm Battleship, guru spiritual hati abadi berbicara dengan keras kepada semua orang di kapal perang. Tanpa menunggu jawaban mereka, dia menarik Storm Battleship sambil berpikir. Sekelompok lebih dari 10 ribu orang muncul di kehampaan, menyambut kedatangan Sekte Iblis. Dalam sekejap mata, kapal perang lain terbang dan berhenti di depan tim ras manusia. Sosok-sosok Sekte Iblis terbang keluar dari kapal perang dan berbaris di ruang hampa di seberang tim ras manusia. Ketika kapal perang ditarik oleh ahli Sekte Iblis, tim ras manusia menyadari bahwa jumlah Sekte Iblis tidak kalah dengan mereka. Awalnya, tim ras manusia berpikir bahwa mereka akan mampu mengalahkan Sekte Iblis dalam hal jumlah. Namun, jumlah Sekte Iblis juga mencapai hampir 10 ribu orang. Perbedaan antara kedua tim sangat kecil. Sebuah benteng kecil memiliki begitu banyak anggota Sekte Iblis. Mudah untuk membayangkan betapa besarnya jumlah Sekte Iblis. Selain itu, ruang hidup Sekte Iblis sangat kecil. Tidak mengherankan jika Sekte Iblis ingin menduduki domain budidaya ras manusia. Meskipun tim Sekte Iblis tidak memiliki banyak ahli yang telah mencapai tahap transformasi Iblis dibandingkan dengan tim ras manusia, masih ada sekitar 800 hingga 900 orang. Adapun Iblis tahap panjang umur, jumlah mereka melebihi tim ras manusia sebanyak lebih dari 10 orang. Namun, hanya tiga dari mereka yang berada di tahap panjang umur tengah, sedangkan sisanya berada di tahap panjang umur awal. Secara umum, semakin tinggi ranah budidaya, semakin besar kesenjangan antara setiap ranah dan setiap level. Seorang ahli di tahap panjang umur tengah bisa menghadapi pengepungan beberapa atau bahkan puluhan ahli di tahap panjang umur awal. Oleh karena itu, ketika Daois Fivins dan yang lainnya melihat jumlah ahli di Sekte Iblis, mereka masih sangat percaya diri. Lagipula, mereka berenam bisa menghadapi lebih dari 10 ahli tahap panjang umur dari Sekte Iblis. Selain itu, ada banyak ahli di bawah tahap inti Iblis di tim Sekte Iblis. Mereka bisa dikatakan sebagai umpan meriam dan tidak bisa dihitung sebagai kekuatan bertarung sesungguhnya. Oleh karena itu, umat manusia masih memiliki keunggulan besar dalam hal kekuatan bertarung sesungguhnya. Di tim Sekte Iblis, pakar tahap panjang umur tengah mengalihkan pandangannya ke tim ras manusia. Dia tampak sangat marah. Matanya seperti hendak memuntahkan api amarah. Demon Ki menari dengan liar di tubuhnya dan cahaya Iblis menyala. Untuk dapat menembus susunan perangkap rumit yang dibuat oleh Master Iblis Klan kami dalam waktu sesingkat itu, nampaknya ada juga Master di antara kalian. Namun, bahkan jika kamu menerobos susunan perangkap, terus kenapa? Kamu masih akan mati di sini. Orang ini adalah pemimpin kubu Sekte Iblis. Ketika Luoping dan yang lainnya baru saja masuk ke dalam jebakan, dia memimpin semua anggota benteng untuk bergegas. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia akan tiba, dia akan menemukan bahwa jebakannya telah rusak. Ini membuatnya sangat terkejut. Karena arah perangkap ini dibuat oleh Master Iblis, yang memiliki status bangsawan di Klan Iblis. Meskipun itu hanya arah level 7, karena Master Iblis diam-diam telah mengaturnya, kekuatan arah perangkap telah meningkat beberapa kali lipat. Hanya ahli panggung Dongsu yang bisa memecahkannya. Namun, bagaimana mungkin para ahli di tahap Dongsu bisa masuk ke dalam perangkap ini secara tidak sengaja? Oleh karena itu, mereka yang bisa terjebak oleh jebakan itu pasti berada di bawah tahap Dongsu. Meskipun ahli Sekte Iblis ini tidak mengetahui trik apa yang digunakan oleh Master Iblis untuk memasang jebakan, dia memiliki pemujaan yang tidak normal terhadap Master Iblis dan mengetahui betapa kuatnya formasi ini. Ketika dia merasakan bahwa jebakannya telah rusak, hati ahli Sekte Iblis ini segera melonjak karena amarah. Dia bersumpah untuk membunuh seluruh umat manusia di dalam perangkap. Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh ke bawahannya di belakangnya dan memerintahkan. Semua anggota Sekte Iblis, gunakan segala kemampuanmu. Kalian harus membunuh semua umat manusia yang licik ini. Pergi! Mengikuti perintah ahli ini, tim Sekte Iblis bergegas ke sisi berlawanan dengan cara yang luar biasa. Mereka seperti awan hitam besar yang bergerak cepat di kehampaan. Tubuh setiap anggota Sekte Iblis dipenuhi dengan Demon Key dan Demon Might mereka tidak berkurang. Bahkan Sekte Iblis dengan budidaya lemah telah meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya. Tampaknya mereka benar-benar dapat mengancam umat manusia. Semua anggota umat manusia, hadapi musuh dan bertarung sampai mati. Singkirkan Sekte Iblis. Saat Sekte Iblis bergerak, Yang Mulia Hati Abadi juga berteriak keras dan memimpin tim ras manusia untuk menemui mereka. Tujuan awal mereka datang ke sini adalah untuk melenyapkan Sekte Iblis. Sebelumnya, mereka terjebak oleh jebakan Sekte Iblis, jadi mereka sudah lama menahan amarahnya. Tentu saja, niat membunuh mereka melonjak ke langit saat ini. Saat kedua tim bersentuhan, pertempuran sengit yang mengguncang langit dan bumi meletus. Tim ras manusia semuanya berada di tahap Golden Elixir ke atas. Seharusnya mudah bagi mereka untuk menghadapi Sekte Iblis dengan budidaya rendah. Namun, ketika mereka benar-benar bertemu dengan mereka, para murid ras manusia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dari sudut pandang mereka, Sekte Iblis dengan budidaya rendah tidak mengalami kerusakan apapun akibat serangan mereka. Sebaliknya, mereka meledak dengan kekuatan tempur yang menakjubkan dan seimbang dengan mereka. Beberapa Sekte Iblis yang lebih lemah bahkan lebih unggul. Para murid umat manusia berada di bawah tekanan besar. Mereka tidak mengerti mengapa Sekte Iblis dengan budidaya rendah tidak takut dengan serangan mereka. Terlebih lagi, mereka mampu menampilkan kekuatan yang setara dengan mereka. Murid-murid ini tidak mengerti tetapi orang lain mengerti. Yang Mulia Wu Yan sedang mengamati pertempuran sambil bertarung dengan tiga anggota Sekte Iblis panggung panjang umur surga. Ketika dia menyadari bahwa anggota Sekte Iblis yang lebih lemah bertingkah aneh, pupil matanya menyusut. Semuanya, berhati-hatilah. Anggota Sekte Iblis yang berkultifasi rendah ini bukanlah anggota Sekte Iblis sungguhan. Mereka adalah boneka yang halus. Kalian harus menyerang kepala mereka untuk membunuh mereka. Yang Mulia Wu Yan dengan lantang mengingatkan para murid umat manusia. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa anggota Sekte Iblis dengan budidaya rendah ini adalah boneka yang halus. Namun, kehalusan tingkat tinggi membuat semua orang terkejut. Yang Mulia Wu Yan adalah orang yang tidak banyak bicara, tetapi mereka yang mengenalnya tahu bahwa dia adalah Grandmaster Pandai Besi Level 6. Dia sangat mahir dalam seni Pandai Besi. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar peringatannya, mereka pun mempercayainya tanpa keraguan. Beberapa murid mencoba menyerang kepala anggota Sekte Iblis dengan budidaya rendah. Segera, cahaya yang kuat meledak diikuti ledakan keras. Kemudian, seluruh kepala anggota Sekte Iblis meledak. Namun, tidak ada darah, daging, atau ki iblis di kepala yang meledak. Hanya ada beberapa pecahan yang merupakan bahan yang telah dimurnikan. Aura ras iblis yang kehilangan akal seketika menghilang, dan dia terjatuh dari kehampaan. Perubahan ini membuat para murid umat manusia sangat bahagia. Lagi pula, setelah menemukan cara untuk menghadapi anggota Sekte Iblis ini, mereka bisa mendapatkan keunggulan dalam pertempuran ini dan mengurangi korban mereka. Para murid umat manusia sangat berterima kasih atas pengingat yang Mulia Wu Yan. Namun, anggota Sekte Iblis sangat marah. Pemimpin Sekte Iblis sangat marah hingga dia membusungkan hidung dan melotot. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatannya dan memaksa Yang Mulia Hati Abadi, yang bertarung dengannya, untuk mundur. Boneka Sekte Iblis ini juga dibuat oleh Sekte Demon Master of the Demons. Dia pikir dia bisa mengandalkan mereka untuk memberikan pukulan besar pada umat manusia. Dia tidak menyangka umat manusia tidak hanya memiliki orang-orang yang mahir dalam formasi, mereka juga memiliki orang-orang yang mahir dalam pandai besi. Seperti yang dikatakan Yang Mulia Wu Yan, titik fatal boneka Sekte Iblis ini ada di kepala mereka. Pasalnya, tubuh boneka Sekte Iblis tersebut sebenarnya adalah senjata boneka. Penampilan luar mereka hanyalah kondensasi energi iblis. Namun, karena tingkat pengerjaannya yang tinggi, sulit bagi orang untuk menyadari kelainan dari boneka Sekte Iblis ini. Pusat kendali boneka Sekte Iblis ada di kepala mereka. Hanya diperlukan satu pukulan untuk menghancurkan mereka. Pemimpin Sekte Iblis sangat marah tapi dia juga khawatir. Bagaimanapun juga, umat manusia telah berhasil melakukan persiapan mereka. Mereka tidak lagi memiliki kelebihan tersembunyi. Mereka hanya bisa menghadapi umat manusia secara langsung. Namun, perbedaan jumlah dan kekuatan antara kedua belah pihak menempatkan Sekte Iblis pada posisi yang tidak menguntungkan. Melihat boneka Sekte Iblis dihancurkan satu persatu oleh murid ras manusia, jarak antara kedua belah pihak secara bertahap meningkat. Pada akhirnya, Sekte Iblis tidak akan bisa lepas dari nasib kehancuran total. Pemimpin Sekte Iblis ingin meminta bala bantuan tetapi Yang Mulia Hati Abadi mengetahui niatnya. Dia tidak memberinya kesempatan untuk meminta bantuan. Dia menyerang gelombang demi gelombang tanpa jeda. Para ahli ras manusia lainnya melakukan hal yang sama. Mereka tidak memberi kesempatan pada Sekte Iblis untuk meminta bantuan. Mereka datang ke sini untuk secara diam-diam memusnahkan Sekte Iblis. Bagaimana mereka bisa membiarkan pihak lain meminta bala bantuan? Luoping memegang pedang Tristar Bulan Miring dan menggunakan pedang enam gabungan Kongming. Dia bertarung sengit dengan Iblis tahap kehidupan surgawi tahap awal. Namun, saat pertempuran berlangsung, Iblis semakin sulit untuk dilawan. Dia hanya bisa bertahan secara pasif dan tidak bisa melakukan serangan balik secara langsung. Setelah basis budidayanya meningkat, Luoping dapat menggunakan pedang enam gabungan Kongming dengan lebih bebas dan terampil. Di bawah kepungan ribuan sinar pedang yang kuat, bahkan Iblis tahap kehidupan surgawi tahap awal tidak berani menghadapinya secara langsung. 455. Di Sekte Iblis, meskipun ada banyak ahli tahap kehidupan surgawi, hanya ada tiga ahli tahap kehidupan surgawi tengah. Di awal pertempuran, Daois Heng Sin, Daois Heng Yi, dan Daois Fu Meng saling berhadapan. Adapun Daois Wuyian, Daois Wuchun, dan Daois Liu Huo, masing-masing bertarung melawan tiga ahli tahap kehidupan surgawi awal. Meskipun satu vs tiga, karena perbedaan dalam budidaya, tiga master Daois masih lebih unggul. Adapun ahli tahap kehidupan surgawi awal yang terakhir, sayangnya dia bertemu dengan Luoping. Dia awalnya mengira bahwa bocah ras manusia yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi ini memiliki semacam masalah dengan otaknya, sebenarnya mengambil inisiatif untuk menemukannya. Namun, setelah beberapa putaran pertempuran, iblis ini menemukan bahwa tidak peduli seberapa besar dia meningkatkan budidayanya, pihak lain selalu mampu menekannya dengan kuat. Terlebih lagi, jurus pedang yang ditampilkan oleh pihak lain sangat ganas dan tidak dapat diprediksi. Pedangki mengandung niat pedang yang sangat kuat, membuatnya sangat sulit untuk dia tangani. Jika dia tidak mempraktikkan teknik gerakan misterius, dia pasti sudah terluka parah oleh pedangki. Bahkan dengan bantuan teknik gerakan misterius, dia masih dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tubuh iblisnya dipenuhi bekas luka, yang merupakan pemandangan mengerikan untuk dilihat. Luo Ping terus-menerus menampilkan beberapa gelombang serangan pedang Kong Ming Liuhuo. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Tujuannya adalah untuk menguasai pedang Kong Ming Liuhuo hingga dia bisa menggunakannya sesuka hatinya. Kemudian, dia akan mencoba menggunakan pedang Kong Ming Liuhuo. Jurus pedang-pedang Kong Ming Liuhuo lebih kompleks dan selalu berubah. Hal ini membutuhkan dukungan rasa ilahi yang kuat. Selain itu, dibutuhkan pemahaman tentang maksud pedang untuk mencapai tingkat tertentu. Oleh karena itu, dia menggunakan iblis ini sebagai target latihan. Sekte iblis ini adalah yang terakhir muncul di alam budidaya, jadi mereka tidak tahu banyak tentang Luo Ping. Kalau tidak, mereka tidak akan bertarung dengan Luo Ping terlalu lama. Mereka pasti sudah lama melarikan diri. Bagaimanapun juga, ketenaran Luo Ping membuat sekte iblis ketakutan. Setelah Luo Ping mengeksekusi pedang Kong Ming Heksat beberapa kali, dia telah mencapai efek menahan diri. Karena itu, dia tidak membuang waktu lagi dengan lawannya. Dia secara langsung menstimulasi energi ilahiro api dan airnya dan sepenuhnya mengerahkan kekuatan inti sejatinya untuk meluncurkan serangan fatal terakhir. Pelaku kejahatan yang tadinya menghindar tiba-tiba merasakan bahaya. Sebelum dia bisa memeriksanya dengan cermat, ribuan sinar pedang yang kuat muncul di sekelilingnya. Di bawah lapisan tebal niat membunuh, mereka langsung menyelimuti tubuh iblisnya. Iblis itu merasa sulit untuk mengedarkan yuan iblis di tubuhnya ketika dia diselimuti oleh lapisan niat membunuh. Bahkan gerakannya terhenti dalam sekejap. Dia hanya bisa menyaksikan ribuan pancaran pedang memotong tubuh iblisnya menjadi beberapa bagian. Bayi iblis milik iblis juga tidak selamat. Itu juga dipotong-potong oleh sinar pedang dan diubah menjadi pecahan. Menghadapi serangan kuat Luo Ping, iblis dengan kekuatan bertarung biasa-biasa saja ini tidak bisa melakukan perlawanan apapun dan berubah menjadi abu. Meskipun Luo Ping sebelumnya telah mengasah ilmu pedangnya, kecepatan dia membunuh iblis itu masih sangat cepat. Saat ini, sage hati abadi masih terlibat dalam pertarungan sengit dengan lawannya. Meskipun dia telah mengalahkan tiga ahli alam kehidupan surgawi tahap awal hingga mereka tidak bisa melawan, masih perlu beberapa waktu baginya untuk membunuh mereka. Dalam waktu sesingkat itu, Luo Ping telah berhasil membunuh iblis di alam kehidupan surgawi tahap awal. Tentu saja, iblis lain dari sekte iblis telah menemukan keunikannya. Namun, semua iblis ini telah ditembaki. Beberapa dari mereka menghadapi ancaman kematian. Tidak ada orang yang bisa menghentikan Luo Ping. Saat Luo Ping hendak memulai pembantaian dan mengumpulkan minat atas kematian Chen Xiu Xiu, jejak fluktuasi muncul di kehampaan di atas medan perang. Itu menarik perhatiannya dan membuatnya menghentikan gerakannya, berniat untuk melihatnya. Riak melingkar muncul entah dari mana di kehampaan di atas. Riak melingkar menyebar. Di tengah riak melingkar, sesosok tubuh perlahan keluar, menarik perhatian semua orang dalam pertempuran. Pada awalnya, para murid ras manusia mengira itu adalah bala bantuan dari sekte iblis dan menunjukkan kekhawatiran. Namun, saat sosok di kehampaan itu berdiri diam, riak melingkar itu menghilang secara otomatis. Tidak ada anggota sekte iblis lain yang muncul. Baru pada saat itulah umat manusia merasa lega. Namun, mereka sangat penasaran dengan sosok yang tiba-tiba muncul. Ketika tim sekte iblis melihat sosok itu, mereka menunjukkan rasa hormat yang sangat tulus. Mata mereka menampakkan ekspresi ibadah yang tiada taraf. Bahkan para ahli iblis tidak menyembunyikan rasa hormat mereka. Terutama pemimpin iblis dengan kekuatan paling gagah berani. Meskipun dia terlibat dalam pertarungan sengit dengan petapa hati abadi, dia terlihat agak bersemangat saat melihat sosok di kehampaan. Tuan Iblis Cie, mengapa kamu di sini? Pemimpin iblis bertanya dengan nada hormat. Namun, sosok dalam kehampaan mengabaikan pertanyaannya. Sebaliknya, matanya tertuju pada Luoping, memancarkan niat membunuh yang kuat. Seharusnya kamu lah yang memecahkan formasi perangkap yang aku buat. Agaknya, harta karun di mata formasi juga telah kamu ambil. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, dengan patuh kembalikan harta itu kepadaku. Pastikan kamu mati tanpa mayat utuh. Sosok di kehampaan berkata dengan dingin kepada Luoping. Nada suaranya yang tidak perlu dipertanyakan lagi membuat Luoping sangat curiga dan terkejut. Jejak keraguan juga muncul di hati Luoping. Ini karena budidaya sosok dalam kehampaan hanya pada tahap awal alam roh primordial, sama seperti dia. Namun, aura dan keberanian yang dia pancarkan sama sekali tidak berbeda dengan para ahli di tahap Dongsu. Dari perkataan pemimpin iblis tadi, Luoping juga memahami identitas orang ini. Dia seharusnya menjadi sekte Demon Master of the Demons. Formasi perangkap di sini dibentuk olehnya. Sekarang dia tiba-tiba muncul di sini, itu pasti karena Luoping tidak hanya menghancurkan formasi perangkap, tetapi juga mengambil tanah berat ibu pertiwi. Setelah mengetahui niat pihak lain dan merasakan aura serta keberaniannya, Luoping tersenyum tipis dan berkata, karena kamu memiliki sarana untuk mengetahui bahwa aku menghancurkan formasi perangkap dan mengambil hartamu, maka kamu harus merebutnya kembali dengan milikmu sendiri. Kemampuan. Dengan cara ini, identitasmu sebagai Master Iblis dari sekte Iblis tidak akan sia-sia. Entah kenapa, Luoping selalu merasa Demon Master C.Y. di depannya ini mengeluarkan perasaan yang sangat berbahaya. Meskipun budidayanya baru pada tahap awal alam roh primordial, dia lebih mengancam daripada para ahli tahap panjang umur di sini. Karena pihak lain datang sendiri, itu berarti situasi di sini tidak bocor. Bahkan jika ancaman pihak lain lebih besar, Luoping tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Mendengar kata-kata Luoping, wajah pembunuh Demon Master C.Y. tiba-tiba menunjukkan sedikit senyuman. Dia berkata, Nak, kamu sangat sombong. Karena kamu berkata begitu, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Aku akan merebut kembali harta itu dengan kemampuanku sendiri. Pada saat yang sama, aku akan memberitahumu bahwa kesombongan tidak akan berakhir. Baiklah, terkadang, kamu harus membayar harganya dengan nyawamu. Tuan Iblis C.Y., kekuatan orang ini luar biasa. Dia baru saja membunuh Iblis pada tahap awal tahap panjang umur. Dia tidak sesederhana kelihatannya. Master Iblis sepertinya mengkhawatirkan keselamatan Master Iblis C.Y. dan segera mengingatkannya. Master Iblis C.Y. agak terkejut saat mendengar ini dan menilai Luoping lagi. Dia sepertinya penasaran dengan kekuatan Luoping. Aku tidak menyangka kamu begitu menarik. Kamu sebenarnya mampu membunuh Iblis pada tahap awal tahap panjang umur. Meski begitu, jangan berpikir bahwa kamu bisa memanfaatkanku karena kemampuanku lebih baik daripada miliknya. Master Iblis C.Y. tidak mengubah rasa jijiknya terhadap Luoping karena kata-kata dari Master Iblis tersebut. Ini karena dia sangat yakin dengan kemampuannya sendiri. Selain itu, dia tidak menaruh Iblis pada tahap awal tahap panjang umur di matanya. Tuan Iblis C.Y. bahkan tidak melihat Iblis alam kehidupan surgawi tingkat menengah yang baru saja berbicara. Cukup melihat status dan kekuatannya dalam ras Iblis. Kalau begitu, ayo. Balasan sederhana Luoping langsung menyulut api peperangan di antara keduanya. Sosok Demon Master C.Y. bergerak dan segera turun dari langit. Dia berdiri setinggi Luoping. Dengan lambayan tangannya, enam pedang Iblis muncul di depan Demon Master C.Y. Masing-masing pedang mengeluarkan spiritualitas yang kuat. Itu sebenarnya adalah alat spiritual. Enam pedang Iblis itu bergetar sedikit dan kemudian digabungkan menjadi tiga pedang Iblis. Ketiga pedang Iblis itu membentuk formasi tripartit dan mengarahkan pedang mereka ke Luoping di sisi berlawanan. Setelah menggabungkan keduanya, spiritualitas dari tiga pedang Iblis meningkat sekali lagi, mencapai puncak alat roh kelas tujuh. Tiga pedang Iblis tingkat ini membentuk arai pedang tripartit, yang membuat Luoping melihatnya dari sudut pandang baru. Sepertinya Master Iblis C.Y. ini harusnya sama dengan Zuoki Yufei Lai. Dia mahir dalam formasi dan alat pemurnian. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak alat spiritual? Meskipun enam pedang Iblis berada di tingkat ketujuh, tetapi ketika mereka bergabung membentuk formasi tripartit, kekuatan serangannya tidak kalah dengan alat spiritual tingkat delapan biasa. Meskipun kekuatan Demon Master C.Y. tidak kuat, tetapi metode ini saja cukup untuk berurusan dengan para ahli dengan budidaya mendalam. Luoping melihat formasi pedang tripartit telah mengunci dirinya sepenuhnya. Selain itu, Ki Iblis pada pedang Iblis berkibar dan berkedip. Pedang Ki yang kuat berputar di sekitar pedang. Niat membunuh yang intens terpancar dari pedang Iblis dan langsung menekan tubuh Luoping. Bocah, terimalah kematianmu. Formasi pedang tripartit, ayo. Demon Master C.Y. berteriak dan mengendalikan formasi pedang tripartit untuk menembak ke arah Luoping. Ketiga pedang Iblis itu tiba-tiba melepaskan tiga sinar cahaya yang kuat dan secara terpisah menyerang tiga posisi di tubuh Luoping. Sinar cahaya pedang Iblis setebal sembilanci. Setiap sinar cahaya lebih tebal dari tubuh Luoping. Tiga sinar cahaya pedang Iblis secara bersamaan mengelilingi tubuh Luoping. Luoping merasakan kekuatan formasi pedang tripartit dan kekuatan serangan pedang Iblis yang kuat. Jejak kehatian-kehatian muncul di wajah aslinya yang tenang. Bagaimanapun, kekuatan serangan ini telah mencapai tingkat alat spiritual tingkat delapan. Belum lagi, Demon Master C.Y. mahir dalam formasi dan alat pemurnian pada saat yang bersamaan. Siapa yang tahu cara lain apa yang tersembunyi dalam formasi pedang tripartit? Oleh karena itu, Luoping harus sangat berhati-hati. Sinar cahaya melintas di tangannya dan pedang tripartit bulan miring muncul lagi. Sebelumnya, ketika dia membunuh Iblis, dia tidak perlu menggunakan pedang ini karena anggota sekte Iblis lainnya tidak membutuhkannya. Oleh karena itu, ketika Demon Master C.Y. muncul, dia tidak tahu bahwa Luoping memiliki alat spiritual tingkat 9. 456 Sebagai ahli pandai besi, dia mampu melihat kualitas dan kualitas senjata secara sekilas. Master Iblis C.Y. memandang pedang bintang tiga bulan miring di tangan Luoping dengan penuh minat dan keinginan. Meskipun dia adalah Master Iblis dari sekte Iblis, statusnya sangat mulia. Namun, karena level pandai besinya belum mencapai level di mana dia bisa menyempurnakan alat sihir peringkat 9, dia tidak memiliki alat sihir peringkat 9 yang sebenarnya di tangannya. Oleh karena itu, ketika dia melihat alat sihir peringkat 9 di tangan Luoping, dia langsung berpikir untuk mengambilnya. Dia percaya bahwa dengan kemampuannya sendiri, bahkan jika dia menghadapi serangan alat sihir peringkat 9, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Jika dia bisa mendapatkan alat sihir peringkat 9, kekuatannya pasti akan meningkat lagi. Tuan Iblis C.Y. memandang Luoping seolah-olah sedang melihat rumah harta karun yang bergerak, menunggunya untuk mengambilnya. Aku harus mendapatkan alat sihir peringkat 9 ini. Sepertinya aku telah meremehkan anak ras manusia ini. Agaknya, formasi pedang tripartit tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Aku harus memperkuat seranganku. Tuan Iblis C.Y. berpikir dalam hatinya. Dia tahu bahwa kekuatan terbesar formasi pedang tripartit tidak cukup untuk mengancam Luoping. Oleh karena itu, dia hanya dapat menggunakan cara lain. Seperti yang dipikirkan Master Iblis C.Y., setelah Luoping mengeluarkan pedang bintang 3 bulan miring, dia terus-menerus menebas 3 kali. 3 lampu pedang yang sangat kuat terbang keluar dan bertemu dengan 3 lampu pedang dari pedang Iblis. Cahaya pedang yang dilepaskan oleh Luoping juga tebalnya beberapa meter, berbenturan dengan cahaya pedang Iblis. Kedua sisi bertabrakan dengan sengit, cahaya menyelaukan melonjak, meledak di kehampaan, sedikit cahaya berkibar ke atas dan ke bawah. Formasi pedang tripartit langsung dikalahkan. Ketiga pedang Iblis berubah kembali menjadi 6 pedang Iblis dan terbang kembali ke tangan Master Iblis C.Y. Merasakan keadaan pedang Iblis di tangannya, wajah Tuan Iblis C.Y. dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. 6 pedang Iblis yang awalnya penuh dengan spiritualitas kini sama sekali tidak berguna. Sekarang, bahkan artefak pun dapat dengan mudah menghancurkannya. Hal ini membuat Master Iblis C.Y. sangat terkejut dengan kekuatan artefak roh peringkat 9 Luoping. Namun, setelah keterkejutan awalnya, dia menjadi sangat bahagia. Semakin kuat artefak roh kelas 9, semakin besar kekuatannya meningkat setelah mendapatkannya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia sama sekali tidak peduli kehilangan 6 artefak roh kelas 7. Dia hanya menyingkirkan pedang Iblis yang telah kehilangan spiritualitasnya dan menatap Luoping dengan tatapan membara. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan meremehkanmu. Kamu sebenarnya memiliki harta yang begitu besar. Namun, sia-sia jika senjata spiritual tingkat ke-9 ada di tanganmu. Senjata tingkat ini seharusnya ada di tanganku. Hanya di tanganku-tanganku, bisakah aku melepaskan kekuatan terbesarnya? Berat, aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah dengan patuh mengembalikan hartaku dan menyerahkan artefak roh tingkat ke-9 di tanganmu. Mungkin aku akan bahagia dan mengampuni hidupmu, menjadikanmu budak Iblisku. Kedua, jika kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Bahkan jika kamu memiliki senjata spiritual tingkat ke-9, aku punya caraku sendiri untuk menghadapinya. Pada saat itu, kamu aku harus menanggung pemurnian api Iblisku dan berubah menjadi abu. Nada suara Tuan Iblis Cheye terdengar keras saat dia mengancam Luoping. Dia percaya bahwa Luoping tidak layak memiliki senjata spiritual tingkat ke-9. Jika Luoping tidak menyerahkan senjatanya, maka dia akan mati. Mendengar perkataan Tuan Iblis Cheye, Luoping hanya tersenyum tipis. Dia tidak takut dengan perkataan lawannya. Banyak ahli yang dia hadapi sebelumnya lebih kuat dari Master Iblis Cheye. Namun, dia masih berdiri hidup di sini. Kenapa dia takut pada Tuan Iblis Cheye? Aku pernah meremehkanmu sebelumnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa kemampuanmu untuk berbicara besar begitu tinggi. Kulitmu sangat tebal, karena kamu dapat menangani senjata spiritual tingkat ke-9, lalu mengapa kamu membujukku untuk menyerahkan hartaku? Jika Anda memiliki kemampuan, datang saja kepada saya. Luo ini akan menemanimu sampai akhir. Sikap Luoping sangat tegas. Jika Tuan Iblis Cheye menginginkan harta karun itu, maka dia akan bertarung. Pemenangnya akan mendapatkan harta karun dan yang kalah akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Dia belum pernah gemetar ketakutan sebelumnya, tidak di masa lalu, tidak sekarang, dan tidak di masa depan. Bagus, kamu berani dan mendominasi. Ini sangat mirip denganku. Jika kita bukan musuh, maka kita akan sangat cocok menjadi teman. Sayangnya, saat Tuan Iblis Cheye berbicara sampai di sini, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ekspresi kenangan melintas di wajahnya dan kemudian kembali ke tampilan arogan aslinya. Wah, karena kamu begitu keras kepala, maka aku akan menunjukkan padamu kemampuanku yang sebenarnya. Aku akan memberitahumu bahwa budidaya dan senjata bukanlah kriteria utama untuk mengukur kekuatan. Ada ribuan cara untuk bertahan melawan kekuatan. Musuh. Kata-kata Tuan Iblis Cheye tegas. Begitu suaranya turun, dia tiba-tiba membuang ratusan pita dari telapak tangannya. Pita-pita ini tidak ditujukan ke tubuh Luoping, tetapi ke ruang di sekitar Luoping. Ketika Luoping melihat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saat dia hendak menggunakan skill gerakannya untuk menghindar, pita itu langsung menghilang ke dalam kehampaan dan digantikan oleh lapisan penghalang cahaya. Penghalang cahaya menjebak Luoping di dalamnya. Itu adalah Master Iblis Cheye yang dengan santai mengatur formasi. Setelah Luoping terjebak, Master Iblis Cheye berturut-turut mengatur tiga formasi lainnya di dalam kehampaan. Mereka terhubung dengan formasi pertama dan membentuk satu kesatuan yang sempurna. Keempat formasi tersebut saling memperkuat. Kekuatannya tidak ditumpangkan, tetapi meningkat berkali-kali lipat. Menurut penilaian Luoping, rangkaian formasi gabungan ini setidaknya dapat memblokir ahli Dongsu untuk beberapa saat. Adapun seorang ahli tahap kehidupan surgawi, dibutuhkan setidaknya satu hari untuk menerobos. Metode menyusun formasi dengan santai seperti ini hanya dapat dilakukan oleh Master Formasi. Tidak hanya membutuhkan rasa spiritual yang kuat untuk diandalkan, tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam tentang semua titik pembentukan dan metode kombinasi. Faktanya, selama seseorang mahir dalam alkimia, senjata, formasi, dan jimat, kesadaran spiritual mereka akan jauh melebihi orang biasa. Hanya dengan cara ini mereka dapat memiliki kesadaran spiritual yang cukup untuk menyempurnakan alkimia, senjata, formasi, dan jimat. Oleh karena itu, Indra Iblis Master Iblis C.Y. juga sangat kuat. Setelah dengan santai menyiapkan empat formasi yang saling memperkuat, Master Iblis C.Y. tampaknya tidak merasa nyaman. Mungkin dia ingin menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, tapi dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah formasi. Serangkaian titik cahaya terbang keluar dari serangan telapak tangan tersebut. Titik-titik cahaya ini masuk ke dalam formasi tanpa hambatan apapun. Mereka melayang mengelilingi Luoping dan membentuk penutup bundar yang tampak seperti lentera. Mereka menyegel Luoping sepenuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan diatur secara merata. Namun, karena terhalangnya pelindung Luoping, titik cahaya ini tidak memiliki kesempatan untuk mendekati tubuh Luoping. Meski begitu, titik cahaya ini masih kesulitan melepaskan cahaya, menyerang pelindung Luoping. Menghadapi serangan titik cahaya ini, Luoping juga sangat terkejut. Ini karena ini pertama kalinya dia melihat metode serangan seperti itu. Dia belum pernah mendengar tentang penggunaan hampir 100 pil obat sebagai alat penyerangan. Titik cahaya yang mengelilingi pelindungnya adalah beberapa pil obat aneh. Tidak hanya bisa mengeluarkan cahaya untuk menyerang, tapi juga diatur sedemikian rupa sehingga ditujukan ke 108 titik akupuntur di tubuhnya. Jika tidak ada penghalang pelindung, pil obat ini pasti sudah menembus titik akupunturnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah pil obat masuk ke dalam tubuhnya, karena pihak lain menggunakannya, itu pasti bukan metode yang sederhana. Bagaimanapun, formasi yang diatur oleh pihak lain sudah membuat Luoping takjub. Luoping adalah ahli formasi palsu. Meskipun indera spiritualnya sangat kuat, dan dia telah menguasai formasi tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, dia dapat mengandalkan indera spiritualnya yang kuat untuk mengatur formasi tingkat tinggi. Itu adalah formasi susunan tingkat tinggi, tetapi tidak mungkin untuk dengan santai mengatur formasi susunan yang saling berhubungan. Ini karena penelitian dan studinya tentang formasi terlalu sedikit. Dia sangat kurang dalam kombinasi formasi yang cerdik dan cara menggunakan kekuatan amplifikasi yang paling kuat. Pengaturan formasi yang santai dari Master Iblis C.Y. dan penguatan timbal baliknya membuat Luoping tiba-tiba menyadari bahwa formasi dapat digunakan sebagai metode serangan yang kuat. Apalagi itu sangat mengesankan. Dia diam-diam memutuskan bahwa setelah perang antara tiga klan selesai, dia harus mengasingkan diri selama jangka waktu tertentu untuk mempelajari formasi. Meski tidak ada serangan, Luoping masih mendapat tekanan besar setelah terjebak oleh empat formasi. Ini karena keempat formasi tersebut semuanya merupakan formasi jebakan. Namun, karena saling menguatkan, ruang di dalam formasi menjadi terdistorsi. Luoping harus menanggung tekanan distorsi ruang. Jika bukan karena tubuh Luoping yang sangat kuat dan perlindungan kedua tubuh roh, dia mungkin terluka parah di bawah tekanan spasial seperti itu. Ditambah dengan serangan obat mujarab berikutnya, Luoping akhirnya mengerti mengapa Tuan Iblis C.Y. begitu sombong dan memiliki sikap seperti atasan. Itu karena dia mahir dalam Dao Alkimia, Dao Formasi, dan Dao Pemurnian pada saat yang bersamaan. Ini adalah pertama kalinya Luoping bertemu dengan sosok legendaris. Dia hanya pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Bagaimanapun, di Istana Suci Yuan Yi, para murid memiliki kesempatan untuk berlatih empat teknik tambahan utama pada saat yang bersamaan. Mungkin dia menyadari bahwa dua serangan pertama tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Luoping, atau mungkin dia merasa guncangannya saja tidak cukup. Master Iblis C.Y. melihat bahwa Luoping mampu menahan serangan ramuan dan tekanan formasi dengan bantuan pelindung. Kemudian, dia dengan santai mengeluarkan segenggam jimat dan membuangnya. Semua jimat ini adalah jimat ungu. Tingkatnya sangat tinggi dan sangat sulit diperoleh oleh petani biasa. Sia-sia membuang mereka seperti Tuan Iblis C.Y. Namun, bagi Master Iblis C.Y., tidak ada yang istimewa dari jimat ungu ini. Meskipun dia mengeluarkan begitu banyak, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Jimat ungu itu segera melayang ke dalam formasi dan mengatur dirinya di celah ramuan aneh. Mereka terikat erat pada pelindung Luoping. Jimat ungu memancarkan cahaya yang kuat. Saat cahaya berkedip, kekuatan misterius menyebar ke pelindung Luoping, menyebabkan ekspresi Luoping berubah. Ini, jimat pembatas energi. 457. Tingkatan jimat dibagi menjadi lima tingkatan sesuai dengan warna kertas jimat. Yaitu jimat kuning, jimat biru, jimat ungu, jimat perak, dan jimat emas. Jimat kuning adalah tingkat terendah dan terlemah, sedangkan jimat emas adalah tingkat tertinggi dan terkuat. Namun, sangat sulit untuk memurnikan jimat perak dan emas. Saat ini, jimat tingkat tertinggi yang dapat disempurnakan di domain budidaya adalah jimat ungu. Jimat tingkat ini umumnya tidak dilihat oleh para penggarap diri biasa, kecuali para murid kekuatan besar. Sama seperti sisa-sisa Sekte Taeyin, Yuzhou, sebagai murid luar biasa dari gunung jimat ilahi, memiliki jimat ungu. Namun, saat dia menggunakannya, dia sangat tertekan. Ini menunjukkan betapa berharganya jimat ungu itu. Bagaimanapun, gunung jimat surgawi terkenal di domain budidaya karena jimat pemurniannya. Metode pemurnian jimat diturunkan dari Istana Suci Yuan Yi. Tidak ada seorangpun di domain budidaya yang bisa melampauinya. Jimat ungu yang dikeluarkan oleh Demon Master Che Yee dapat menyegel kekuatan inti sejati. Bahkan jika seorang ahli alam Dong Suci Robo, jika kekuatan inti sejati miliknya disegel oleh jimat tersebut, dia akan berada di bawah kekuasaan orang lain. Ini menunjukkan betapa kuatnya jimat ungu itu. Master Iblis Che Yee bertekad untuk merebut senjata spiritual tingkat 9 milik Luoping. Untuk memastikan tidak ada yang salah, dia menggunakan begitu banyak cara ampuh secara berurutan. Dia tidak bermaksud memberi Luoping kesempatan untuk melawan. Jika cara ini digunakan pada orang lain, bahkan ahli alam kehidupan surga tahap akhir pun tidak akan memiliki kesempatan untuk menolak. Namun sayangnya, Demon Master Che Yee bertemu dengan Luoping. Meskipun jimat itu sangat kuat, segera setelah muncul di domain terikat pelindung, kekuatan penyegelan langsung menembus pertahanan domain terikat dan menyebar ke tubuh Luoping. Ini menunjukkan tanda-tanda memperlambat sirkulasi kekuatan inti sejatinya. Melihat ini, ekspresi Luoping tetap sama. Tiba-tiba, beberapa jimat aneh muncul di tubuhnya. Jimat ini secara otomatis berputar di sekitar tubuhnya dan memblokir kekuatan penyegelan jimat ungu. Kekuatan jimat elemental terlarang terputus, dan kekuatan elemental sejati Luoping kembali normal. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa saat, dan Luoping tidak terpengaruh sama sekali. Huff! Apa hebatnya jimat itu? Teknik penyegelan jiwa, milikku lebih cemerlang. Aku tidak memerlukan jimat untuk menyegel secara langsung dapat menyegel kekuatan inti sejati lawan. Menggunakan jimat seperti itu untuk melawanku hanya memamerkan kekuatanmu. Sedikit keterampilan di depan seorang ahli. Jimat penyegel-penyegel Master Iblis Cyeye. Padanya, padanya, bagi Luoping, tidak akan berpengaruh padanya. Kom, akan memiliki tidak ada efek yang akan berpengaruh padanya. Setelah menyingkirkan ancaman jimat itu, Luoping melirik pil aneh di sekitarnya. Melihat serangan pil itu akan membuat lubang di pelindungnya dan menembak ke titik akupunturnya, mulut Luoping terhubung, memperlihatkan sedikit senyuman jahat. Pada saat yang sama, 108 titik akupuntur di tubuh Luoping yang menjadi sasaran pil mengeluarkan aliran cahaya yang kuat. Streamer tersebut menembus penghalang pelindung dan langsung mengenai pil. Dengan suara, pop, pil-pil itu pecah pada saat bersamaan. Pil yang pecah diserap oleh tubuh Luoping dalam sekejap, meningkatkan kekuatannya. Keterampilan misterius ilusi ekstrim yang diciptakan sendiri oleh Luoping tidak hanya dapat dilepaskan melalui 10 jari, tetapi juga melalui 365 titik akupuntur di tubuhnya. Dia juga bisa menggunakan keterampilan misterius ilusi ekstrim untuk menyerang. Di kejauhan, Master Iblis Cheye melihat bahwa kedua serangannya sebenarnya tidak mampu berbuat apa-apa pada Luoping. Wajah aslinya yang tenang dan sombong menunjukkan ekspresi keheranan. Bagaimanapun, dia dulu mengandalkan metode ini untuk menghadapi ahli dengan kultifasi tinggi. Namun untungnya, dia masih terjebak oleh formasi tersebut, sehingga dia bisa terus menggunakan serangan lainnya. Saat Demon Master Cheye mengeluarkan Mother Earth Heavy Soil seukuran ibu jari dan hendak melemparkannya ke dalam formasi, cahaya mengejutkan tiba-tiba muncul dari formasi. Luoping memegang pedang bintang tiga bulan miring di tangannya. Permukaan pedang mengeluarkan cahaya bintang yang menyilaukan. Ketika kekuatan Luoping meningkat, dia tiba-tiba memadamkan empat lampu pedang yang menakjubkan ke arah ruang sekitarnya. Keempat lampu pedang menebas ke arah yang berbeda dan semuanya secara akurat mendarat di mata formasi. Saat cahaya pedang menebas, keempat formasi itu hancur dengan suara keras. Tekanan ruang menghilang tanpa jejak. Sosok Luoping melintas dan mengeksekusi langkah mendaki surga bayangan yang mempesona. Dalam sekejap, dia muncul di depan Demon Master Cheye. Pedang harta karun di tangannya menari dan mengeksekusi pedang enam arah Kong Ming. Ribuan lampu pedang dengan niat membunuh yang kuat sepenuhnya menutup ruang di sekitar Demon Master Cheye. Karena dia tahu bahwa Master Iblis Cheye mahir dalam empat seni penyempurnaan pil, pandai besi, formasi, dan jimat, dia pasti memiliki beberapa metode yang langka dan tidak diketahui. Oleh karena itu, ketika Luoping mengeksekusi pedang enam arah Kong Ming, dia diam-diam menyembunyikan klon roh batu berumur 10 ribu tahun di dalam kehampaan. Dia bersiap untuk membuat Raja Iblis Cheye lengah. Namun, yang tidak disangka Luoping adalah di bawah serangan pedang enam arah Kong Ming, baju besi kuning langsung muncul di tubuh Demon Master Cheye. Saat baju besi ini muncul, gravitasi spasial di sekitar Demon Master Cheye tiba-tiba meningkat. Karena peningkatan tekanan spasial, lampu pedang yang dilepaskan oleh Luoping sebenarnya semuanya jatuh. Mereka melewati kaki Demon Master Cheye dan tidak mengenai apapun. Bahkan klon roh batu berumur 10 ribu tahun yang tersembunyi di kehampaan juga jatuh. Bagaimana fluktuasi spasial bisa lepas dari kesadaran iblis kuat Master Iblis Cheye? Dia mengeluarkan dua jimat ungu dan melemparkannya ke arah klon roh batu berumur 10 ribu tahun. Pada saat yang sama, Master Iblis Cheye melepaskan ratusan kesadaran iblis yang kuat dan memperluasnya ke arah Luoping yang mundur. Di saat yang sama, dia juga bergegas maju dan mengejar Luoping. Karena Master Iblis Cheye telah sepenuhnya menyempurnakan tanah berat pertiwi di tangannya, dia mampu mengubah tanah berat pertiwi menjadi pelindung pertahanan di tubuhnya. Saat bertahan, itu juga bisa meningkatkan gravitasi spasial di sekitarnya. Alasan kenapa dia mengejar Luoping adalah karena dia ingin memanfaatkan efek gravitasi untuk membatasi pergerakan Luoping. Selain serangan kesadaran iblisnya yang kuat, dia percaya bahwa meskipun Luoping memiliki senjata spiritual tingkat 9, dia tidak akan mampu melepaskan sebagian besar kekuatannya. Namun, sesaat kemudian, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Ini karena rasa iblisnya telah terputus sepenuhnya. Beberapa ratus helai rasa ilahi yang tidak lebih lemah dari rasa iblisnya terus menyerang tubuhnya setelah rasa iblisnya diputus. Lebih jauh lagi, ia menemukan bahwa gaya gravitasi tiga kali lipat sebenarnya tidak berpengaruh apapun pada umat manusia di depannya. Lawannya jelas berada dalam jangkauan gaya gravitasi tiga kali lipat, tapi dia mampu bergerak bebas dan tidak terpengaruh sama sekali. Melihat pedang berharga di tangan lawan menebas ke arahnya lagi, Master Iblis Cheye yang terkejut tidak punya waktu untuk berpikir dan segera mundur untuk menghindar. Namun, saat dia menghindar, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ruang di sekitarnya benar-benar terbatas. Demon Master Cheye mengungkapkan ekspresi keterkejutan yang langka. Sebagai seorang ahli pandai besi, dia secara alami memahami situasinya. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk melipat gandakan gaya gravitasi, itu tidak berguna sekarang. Cahaya pedang yang kuat itu langsung menebas armor pertahanannya. Itu sama sekali tidak dilemahkan oleh gaya gravitasi. Meskipun baju besi pertahanan ini diubah dengan bantuan atribut bumi dari tanah berat ibu pertiwi dan kemampuan pertahanannya sangat kuat, retakan besar masih muncul ketika cahaya pedang menebas. Pedang kikuat yang terkandung dalam cahaya pedang langsung menembus celah tersebut dan meresap ke dalam tubuh Raja Iblis Cheye, menyebabkan dia menderita luka parah. Auranya langsung melemah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Armor pertahanan di tubuhnya berubah kembali menjadi tanah berat ibu pertiwi seukuran ibu jari dan dipegang di tangan Master Iblis Cheye. Pada saat yang sama, Master Iblis Cheye mengeluarkan beberapa artefak susunan dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Mereka segera menghilang. Susunan teleportasi sementara telah disiapkan dalam sekejap mata. Demon Master Cheye terbang tanpa ragu-ragu dan bersiap menggunakan susunan teleportasi sementara untuk meninggalkan tempat ini. Namun, ketika dia ingin mengaktifkan aray tersebut, dia menemukan bahwa bahkan aray tersebut telah kehilangan efeknya. Jangan buang-buang energimu. Jika bukan karena kamu masih berguna, kamu pasti sudah mati sekarang. Terima saja nasibmu dengan patuh. Suara luoping seperti sambaran petir di telinga Raja Iblis Cheye, menyebabkan hatinya tenggelam ke dasar lembah. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan enggan, saya tidak menyangka kekuatan artefak mistik tingkat tertinggi begitu menakutkan. Susunan teleportasi sementara saya telah sepenuhnya kehilangan efeknya. Saya tidak dapat menerima ini. Begitu Demon Master Cheye selesai berbicara, sosoknya menghilang di tempat. Susunan teleportasi sementara segera runtuh. Sosok luoping melintas dan muncul di kehampaan, menjaga klon roh batu berumur 10 ribu tahun. Awalnya, luoping mengira dia hanya perlu menggunakan klonnya. Namun, dia tidak menyangka Demon Master Cheye akan meminjam kekuatan Mother Earth Heavy Soul. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain melepaskan ruang gerbang surga misterius. Di dalam ruang gerbang surga misterius, bahkan gravitasi tiga kali lipat tidak berpengaruh padanya. Selain itu, ruang di sekitarnya berada dalam kendali luoping. Itu hanyalah angan-angan bagi Demon Master Cheye untuk menggunakan susunan teleportasi untuk melarikan diri. Pertarungan antara luoping dan Demon Master Cheye terlihat sangat rumit, namun waktu yang dibutuhkan sebenarnya sangat singkat. Karena mereka berdua bertarung jauh dari orang lain, tidak peduli apakah itu ras manusia atau sekte iblis, tidak ada yang tahu situasi sebenarnya dari pertempuran tersebut. Ketika sosok Demon Master Cheye akhirnya menghilang dari susunan teleportasi sementara, pemimpin iblis dari sekte iblis mengira bahwa dia telah melarikan diri. Meskipun dia agak kecewa dan tidak percaya, wajahnya menunjukkan ekspresi lega setelah beberapa saat. Bahkan jika Tuan Iblis, yang selalu dia kagumi, benar-benar melarikan diri, itu tidak akan mempengaruhi posisinya di dalam hatinya. Selama Tuan Iblis Tuan aman dan sehat, dia merasa lega. Kepergian Demon Master Cheye terlihat oleh anggota sekte demons dan ras manusia. Sekte iblis memandang sosok di kehampaan itu dengan tidak percaya. Di sisi lain, anggota ras manusia merasa itu sedikit aneh. Ini karena sekte iblis ini tiba-tiba muncul dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka di sini hanya untuk menjadi pengamat. 458. Karena pengingat Wu Yan Zen Ren, boneka sekte iblis semuanya dimusnahkan oleh murid-murid ras manusia. Adapun pembangkit tenaga listrik di atas tahap transformasi iblis, mereka semua ditembaki oleh pembangkit tenaga listrik ras manusia. Anggota sekte iblis yang tersisa semuanya berada di panggung inti iblis dan panggung bayi iblis. Budidaya anggota sekte iblis dan anggota ras manusia setara satu sama lain. Kedua belah pihak bertarung sengit. Meskipun pertarungannya tidak sekuat pertarungan antar kelompok besar, masih sulit untuk memisahkan mereka. Itu adalah jalan buntu. Sosok Luoping muncul di medan perang. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang kuat. 365 titik akupuntur di sekitarnya semuanya dibuka. Masing-masing titik akupuntur melepaskan aliran kekuatan batin sejati. 365 aliran kekuatan batin sejati ditembakkan. Dalam sekejap, serangan itu berubah menjadi serangan yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh medan perang dipenuhi dengan serangan dari arai bela diri ilusi ekstrim. Namun, karena kendali Divine Sense Luoping, serangan ini hanya menargetkan anggota sekte iblis. Mereka tidak menimbulkan bahaya apapun pada anggota ras manusia. Anggota sekte iblis yang awalnya berada di tengah pertempuran sengit sama sekali tidak siap. Tubuh mereka ditembus oleh serangan dari ekstrim ilusion marsial arai. Di bawah serangan yang kuat, anggota sekte iblis yang tak terhitung jumlahnya meledak satu demi satu. Seluruh medan perang terus-menerus melepaskan gelombang di menki. Setelah sosok Luoping bola balik di medan perang beberapa kali, seluruh tim sekte iblis, kecuali pembangkit tenaga listrik di atas tahap transformasi iblis, semua anggota sekte iblis lainnya terkubur di bawah teknik misterius ilusi ekstrimnya. Metode serangan yang mengerikan seperti itu tidak hanya membuat anggota sekte iblis yang tersisa gemetar ketakutan, bahkan para murid ras manusia pun merasakan ketakutan. Karena tindakan Luoping, durasi pertempuran langsung dipersingkat. Korban umat manusia juga berkurang. Setelah semua murid berkumpul, mereka hanya kehilangan beberapa ratus orang. Hal ini membuat murid-murid ini takut dan menghormati Luoping. Di saat yang sama, mereka juga sangat berterima kasih padanya. Di mata sekte iblis, keadaan Luoping saat ini seperti iblis. Anggota sekte iblis yang masih bertarung sudah memikirkan cara untuk melarikan diri. Lagi pula, ketika mereka datang ke sini, mereka memiliki tim yang terdiri dari 10 ribu orang. Tapi sekarang, Luoping sendiri hampir membunuh 50% dari mereka. Kecuali anggota sekte iblis yang telah tersingkir, hampir semua anggota sekte iblis di bawah tahap transformasi iblis dibunuh oleh Luoping. Luoping, dengan basis budidaya tahap jiwa baru lahirnya, menggunakan gerakan membunuh yang mengerikan untuk melenyapkan lawan dengan budidaya rendah. Hal ini membuat sekte iblis merasa bahwa umat manusia lebih kejam, lebih kejam, dan lebih kejam daripada mereka. Bagaimanapun, sekte iblis ini tahu bahwa di domain budidaya, pembangkit tenaga listrik dengan basis budidaya tinggi tidak akan begitu tidak manusiawi untuk membunuh yang lemah dengan basis budidaya rendah. Mereka yang bisa melakukan ini adalah beberapa orang jahat, dan pastinya akan dikutuk oleh rekan-rekan mereka. Bahkan di sekte iblis, hanya ada sedikit pembangkit tenaga listrik yang akan membantai jenis mereka sendiri dengan basis budidaya rendah dalam skala besar. Sebab, tindakan tersebut merupakan tindakan yang tercelah. Hanya dengan bertarung dengan kelompok besar seseorang dapat menunjukkan kekuatannya. Tindakan luoping membuat anggota sekte iblis ini merasa takut dan meremehkan pada saat yang bersamaan. Namun, banyak dari mereka yang mengakui bahwa mereka bukanlah lawan luoping. Bagaimanapun, bahkan iblis jahat tahap kehidupan surgawi tahap awal dibunuh oleh luoping. Bahkan tiga iblis jahat tahap kehidupan surgawi tingkat menengah berpikir untuk melarikan diri ketika mereka melihat bahwa tim mereka telah sepenuhnya dimusnahkan dan mereka ditekan dengan kuat oleh lawan mereka. Namun, bagaimana guru spiritual hati abadi dan yang lainnya bisa memberikan kesempatan pada sekte iblis untuk melarikan diri? Setelah luoping menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan, mereka juga meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya dan meletus dengan kekuatan pertempuran yang menakjubkan. Lawan mereka, yang tidak berminat untuk melanjutkan pertarungan, terpaksa mundur lagi dan lagi. Pembangkit tenaga ras manusia menjadi semakin berani saat mereka bertarung. Namun, butuh waktu lama bagi mereka untuk memusnahkan lawannya sepenuhnya. Pada saat ini, sosok luoping muncul di tengah pertempuran sekali lagi. Tubuhnya memancarkan cahaya yang kuat. Melihat adegan ini, ekspresi para ahli sekte iblis berubah drastis. Mereka tahu apa yang akan dilakukan luoping selanjutnya. Namun, karena mereka ditembaki dengan kuat oleh lawannya, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Bahkan jika mereka ingin menghindar, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di bawah tatapan ngeri para ahli sekte iblis, 365 seberkas cahaya keluar dari tubuh luoping. Mereka berubah menjadi serangan yang tak terhitung jumlahnya dan mendekati tubuh mereka. Meskipun para ahli sekte iblis ini semuanya berada pada tahap transformasi iblis ke atas, karena mereka telah bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, mereka telah mengonsumsi sejumlah besar yuan iblis. Apalagi mereka harus bertahan dari serangan lawannya. Mereka tidak memiliki kekuatan ekstra untuk bertahan melawan serangan luoping. Semua serangan mendarat pada ahli sekte iblis dan meledak dengan dampak yang kuat. Para ahli sekte iblis tahap transformasi iblis yang lebih lemah tidak punya waktu untuk menolak. Mereka segera berubah menjadi awan ki iblis dan menghilang ke dalam kehampaan. Bahkan ahli tahap transformasi iblis yang lebih mendalam hanya bisa menahan diri untuk sesaat. Mereka tetap tidak bisa lepas dari nasib kematian. Kemudian datanglah iblis jahat tahap kehidupan surgawi tahap awal. Pada akhirnya, hanya ada tiga iblis jahat tahap kehidupan surgawi tingkat menengah yang tersisa di medan perang. Mereka masih bertarung dengan sage hati abadi dan yang lainnya. Namun, ketiga iblis jahat itu juga terluka parah. Mereka hampir tidak bisa membela diri dan tidak akan mampu bertahan lama. Setelah menggunakan keterampilan misterius fantasi ekstrim, luoping menghentikan tindakannya dan mulai berdiri di kehampaan untuk memulihkan kekuatannya. Menggunakan keterampilan misterius fantasi ekstrim, berulang kali barusan telah menghabiskan banyak yuan ki sejati dan rasa spiritualnya. Adapun tiga iblis jahat yang tersisa, luoping percaya bahwa petapa hati abadi dan yang lainnya akan mampu menghadapi mereka dengan cepat. Dia sudah cukup memusnahkan ahli sekte iblis. Dia tidak keberatan kehilangan dua atau tiga lagi. Jika bukan karena kekuatan kultifasinya tidak cukup, luoping pasti akan mengubur seluruh sekte iblis bersama Chen Siu Siu. Meskipun dia sekarang tahu metode untuk menyelamatkan Chen Siu Siu, luoping masih tidak bisa melepaskan fakta bahwa Chen Siu Siu telah mati. Tria biasa akan marah pada wanita cantik, apalagi luoping yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Terlepas dari apakah budidayanya tinggi atau rendah, selama luoping bertemu dengan sekte iblis, dia tidak akan membiarkan siapapun hidup selama dia bisa membunuh mereka. Bahkan jika orang lain menganggapnya sebagai iblis yang kejam dan tanpa ampun, dia tidak peduli. Dia hanya ingin mencari sedikit penghiburan atas kematian Chen Siu Siu dan mendapatkan kembali minat. Setelah beberapa saat, petapa hati abadi dan yang lainnya menghabisi tiga iblis jahat yang tersisa. Semua orang berkumpul di satu tempat dan melihat sosok yang sedang bermeditasi di kehampaan dengan ekspresi rumit. Cara luoping meninggalkan kesan mendalam di benak semua orang. Bahkan petapa hati abadi dan lima orang lainnya terkesan dengan serangan kuat luoping. Saat ini, mereka sudah menganggap luoping sebagai ahli legendaris. Tuan luo, sekte iblis telah dimusnahkan sepenuhnya. Kami sangat berterima kasih kepada Anda. Tanpa Anda, kami akan menderita kerugian besar. Kami akan mengingat kebenaran Anda. Jangan ragu untuk memberitahu kami jika Anda memerlukan sesuatu di masa depan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kata Daois Lima Inci dengan sangat tulus. Sebagai salah satu pemimpin operasi untuk memusnahkan sekte iblis, dia sangat bersyukur dengan hasil sempurna dari operasi ini. Bagaimanapun, kubu sekte iblis berada di bawah yurisdiksi Burning Sider Valley. Jika mereka tidak diberantas, cepat atau lambat mereka akan menjadi ancaman besar. Kerugian dalam operasi ini sangat kecil. Jumlah korban hanya beberapa ratus. Penghargaan utama harus diberikan kepada luoping. Lagipula, luopinglah yang memecahkan susunan perangkap dan melancarkan serangan skala besar. Mendengar kata-kata Daois Lima Inci, luoping membuka matanya dan berkata dengan ekspresi tenang, Saudara Lima Inci terlalu sopan. Setiap orang memiliki bagian dalam memusnahkan sekte iblis. Saya hanya berkontribusi sedikit lagi. Selain itu, ini juga karena dendam pribadi antara aku dan sekte iblis. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas kebaikan mereka. Jika ada kebutuhan, luo ini pasti akan memberitahu semua orang. Sekarang sekte iblis telah dimusnahkan sepenuhnya, kami telah berhasil menyelesaikan misinya. Saya pikir kami harus segera kembali. Mungkin akan ada misi lain. Luoping tidak menolak kebaikan Daois Lima Inci. Bagaimanapun, pihak lain adalah guru Daois. Dia tidak bisa menolak wajah Daois Lima Inci di depan begitu banyak murid. Belum lagi, Daois Five Ince mewakili semua orang. Mendengar pengingat luoping, semua orang mengangguk. Segera, Daois hati abadi mengeluarkan kapal badai. Setelah semua orang menaiki kapal Storem, mereka segera meninggalkan tempat ini dan mulai diangkut kembali ke sekte masing-masing. Kali ini, meskipun operasi luoping untuk memusnahkan sekte iblis pada awalnya sangat mendebarkan, hasil akhirnya sangat memuaskan. Dengan kerugian terkecil, mereka sepenuhnya memusnahkan benteng sekte iblis. Di antara mereka, luopinglah yang mendapat manfaat paling banyak. Dia tidak hanya mendapatkan atribut bumi dari ibu pertiwi, tetapi dia juga menangkap orang luar biasa yang mahir dalam keempat jenis teknik tambahan, pil ramuan, artefak, formasi, dan jimat. Perjalanan luoping bisa dikatakan bermanfaat. Namun, tim lain yang memulai operasi pada waktu yang sama dengan tim luoping tidak seberuntung itu. Di seluruh wilayah barat laut, ada lebih dari 10 tim yang melakukan operasi untuk memusnahkan sekte iblis pada saat yang bersamaan. Setiap tim memiliki lebih dari 10 ribu orang. Namun, tim lain juga dihalangi oleh formasi perangkap yang dibentuk oleh Demon Master Cheye. Karena tidak ada orang seperti luoping yang bisa mematahkan formasi, tim-tim itu semua dipukuli oleh sekte iblis yang bergegas mendekat. Tim ras manusia hanya bisa bertahan dalam formasi perangkap. Karena ruang di sekitarnya tertutup rapat, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengirimkan pesan untuk meminta bantuan. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk bertahan. Setelah masa kebuntuan, meskipun tim ras manusia memiliki lebih banyak orang, pergerakan mereka dibatasi oleh gaya gravitasi formasi perangkap. Selain itu, mereka hanya bisa bertahan secara pasif. Akibatnya, tim yang awalnya beranggotakan lebih dari 10 ribu orang telah berkurang sebesar 30 persen. Lebih dari 10 tim berada dalam bahaya dan menghadapi bahaya tersingkir. Pada saat ini, kapal badai tiba-tiba muncul di salah satu medan perang. Sejumlah besar ahli ras manusia dengan cepat keluar dari kapal dan mulai membunuh sekte iblis dari belakang. Bala bantuan ras manusia tiba-tiba-tiba dan membuat sekte iblis tidak siap. Selain itu, para ahli ras manusia yang menyerbu memiliki basis budidaya yang relatif tinggi. Sekte iblis tidak bisa menolak sama sekali. Dalam sekejap mata, banyak dari mereka yang dimusnahkan. Pada saat ini, sosok muda muncul di atas formasi perangkap dan terbang ke formasi perangkap tanpa ragu-ragu. Ras manusia dalam formasi perangkap terkejut. Beberapa orang juga mengenali penampilan orang yang masuk. Itu adalah Luoping, yang baru-baru ini menjadi terkenal. 459. Proses penghancuran formasi hanya membutuhkan sekejap mata, yang membuat para anggota umat manusia tercengang. Mereka sangat menyadari tekanan gravitasi dalam formasi, namun Luoping mampu mendekati mata formasi tanpa hambatan apapun. Sungguh tak terbayangkan. Luoping tidak peduli dengan keheranan mereka. Setelah melanggar formasi, dia segera pergi. Dia mengeluarkan harta berbentuk penggaris dan melemparkannya ke udara. Itu adalah penguasa pengukur langit milik Niyue. Sebelumnya, ketika Luoping kembali, Taois hati abadi dan yang lainnya telah menerima sinyal bahaya. Ternyata itu adalah tim yang terjebak. Banyak dari mereka telah menggunakan teknik rahasia untuk mengirimkan sinyal bahaya. Baru pada saat itulah mereka tahu bahwa semua benteng ras iblis memiliki susunan perangkap seperti itu. Karena benteng terdekat dari sekte iblis harus melewati lembah kekacauan iblis, Luoping meminjam pengukur surga milik Niyue untuk menghemat waktu. Awalnya, dia bermaksud membiarkan Niyue mengikutinya. Namun, ketika dia mengetahui bahwa kecepatan terbang Luan Ming dan Feng Yuxiang sebenarnya tidak lebih lambat dari penguasa pengukur surga, dia berubah pikiran. Luoping memerintahkan Luan Ming, Feng Yuxiang, dan Niyue untuk bergegas ke benteng sekte iblis lainnya. Mereka akan bekerja sama dengan bala bantuan umat manusia dan mencoba yang terbaik untuk melenyapkan sekte iblis. Mereka akan menunggunya menghancurkan formasi ketika dia tiba. Karena dia sudah mengetahui metode untuk mengendalikan tanah berat ibu pertiwi dari Master Iblis Cheye, menghancurkan formasi sangatlah mudah. Luoping terbang ke ruang penguasa pengukur surga. Dia mengendalikan penguasa untuk mengeksekusi kemampuan ilahi, sangat dekat, namun terpisah dari dunia, dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Setelah beberapa saat, para murid ras manusia terbangun dengan kaget. Mata mereka memerah saat mereka melampiaskan kemarahan mereka pada sekte iblis. Dengan kecepatan penguasa pengukur surga, Luoping dengan cepat tiba di medan perang lain. Setelah dengan cepat menghancurkan formasi, dia pergi ke medan perang berikutnya. Tidak lama kemudian, semua tim ras manusia yang terjebak berhasil diselamatkan. Bersama dengan bala bantuan, mereka memulai pertarungan hidup dan mati dengan sekte iblis. Yang membuat orang bingung adalah sekte iblis tidak memiliki bala bantuan apapun. Meskipun benteng iblis Kyubi diawasi dengan ketat oleh para ahli istana truyang, iblis Kyubi secara alami dapat merasakannya dan tidak akan mudah bergerak. Namun, tidak ada benteng tersembunyi lainnya yang mendukung benteng terbuka tersebut. Semua orang mengerti setelah memikirkannya dengan cermat. Karena benteng sekte iblis ini telah terungkap, bahkan jika mereka mendukungnya, akan sulit untuk menyelamatkan mereka. Mereka juga akan membeberkan lokasi benteng lainnya. Tentu saja, sekte iblis tidak akan melakukan itu. Oleh karena itu, karena tidak adanya dukungan, tim ras manusia dengan cepat melenyapkan sekte iblis. Meskipun mereka membayar harga yang mahal, itu sepadan. Bagaimanapun, sekte iblis yang mereka bunuh kali ini berjumlah lebih dari seratus ribu. Jumlah lebih dari seratus ribu sekte iblis hanyalah sebagian kecil dari seluruh sekte iblis di wilayah barat laut. Setelah serangan mendadak ini, sekte iblis sudah waspada. Selanjutnya, mereka pasti akan bersembunyi dengan lebih cerdik. Karena sekte iblis telah mentransfer seluruh kekuatan mereka ke domain budidaya, akan sulit untuk terus mengganti kerugiannya. Oleh karena itu, meskipun sekte iblis bertekad untuk menduduki domain budidaya, mereka tidak rela kehilangan kekuatannya dengan sia-sia. Tepat ketika umat manusia tidak lagi memiliki harapan untuk menemukan benteng sekte iblis, para ahli dari Istana Tru yang sekali lagi menggunakan kemampuan ilahi mereka yang menantang surga untuk memeriksa area yang tersisa. Tanpa diduga, mereka menemukan beberapa benteng sekte iblis. Meskipun penemuan seperti itu membuat para ahli Istana Tru yang sangat bingung, selama ada kesempatan untuk memusnahkan ras iblis, mereka tentu tidak akan melepaskannya. Dengan demikian, babak baru pemusnahan ras iblis dimulai lagi. Kali ini, baru setengah bulan berlalu sejak operasi terakhir. Selama waktu ini, tim yang berpartisipasi dalam penghapusan sekte iblis telah diisi ulang. Setelah operasi terakhir, meskipun berbagai sekte mengalami kerugian, melihat hasil pemusnahan sekte iblis, mereka semua merasa itu sangat berharga. Oleh karena itu, berbagai sekte sangat aktif berpartisipasi dalam pemberantasan sekte iblis kali ini. Sebagai ahli formasi, Luo Ping secara alami sangat diperlukan. Dalam operasi ini, banyak sekte ingin bersama dengan murid-murid sekte Kong Ming. Lagi pula, dengan Luo Ping di tim, mereka dapat menghancurkan formasi sekte iblis untuk pertama kalinya, yang jauh lebih aman. Luo Ping tidak mempedulikan masalah ini karena dia sudah menguasai metode mengendalikan Ibu Pertiwi Heavy Earth. Selain itu, Master Iblis dari sekte iblis telah ditangkap olehnya. Sekte iblis tidak memiliki ahli formasi lain untuk memperkuat kekuatan formasi. Formasi yang telah diatur oleh Master Iblis C.Y. sebelumnya tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Itu juga karena Tuan Iblis C.Y. ditangkap oleh Luo Ping sehingga benteng sekte iblis tidak dapat disembunyikan dengan lebih baik. Inilah sebabnya para ahli istana tru yang dapat terus menemukan posisi mereka. Operasi kali ini untuk mengepung dan memusnahkan sekte iblis jauh lebih lancar dibandingkan yang terakhir kali. Kerugian umat manusia juga jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Hasil akhirnya adalah benteng sekte iblis musnah seluruhnya. Dua operasi sebelumnya untuk melenyapkan sekte iblis merupakan pukulan yang sangat serius bagi sekte iblis. Hal ini menyebabkan para ahli sekte iblis memiliki kemarahan yang tidak bisa mereka keluarkan. Bagaimanapun, benteng yang diawasi iblis Kyubi sangat dekat dengan istana truyang. Itu berada di bawah pengawasan para ahli istana truyang setiap saat. Selama iblis Kyubi bergerak, raja sejati transformasi yang dari istana yang sejati pasti akan memblokirnya secara pribadi. Tujuan mereka adalah memberi cukup waktu bagi tim ras manusia untuk membasmi sayap sekte iblis satu per satu. Dengan cara ini, di tahap akhir, mereka bisa memaksa iblis Kyubi mundur ke wilayah selatan. Harus dikatakan bahwa operasi wilayah barat laut untuk melenyapkan sekte iblis sangat sukses. Dua wilayah lainnya, yakni wilayah utara dan wilayah timur laut, juga melakukan operasi pada waktu yang bersamaan. Meskipun tidak ada keberadaan abnormal seperti Luoping, mereka tetap mencapai hasil yang luar biasa. Karena Master Iblis Kyubi dengan santai dapat mengatur susunan transmisi sementara untuk berteleportasi ke berbagai wilayah di domain budidaya, semua benteng sekte iblis di domain budidaya diatur olehnya. Masing-masing susunan perangkap memiliki Mother Earth Heavy Earth seukuran kuku. Luoping masih penasaran tentang bagaimana tim ras manusia di wilayah timur laut dan utara memecahkan susunan perangkap di benteng sekte iblis. Ia pun merasa kasihan dengan Ibu Pertiwi yang berat bumi. Lagi pula, setelah susunan perangkap dihancurkan, Ibu Pertiwi Heavy Earth pasti akan diambil oleh orang lain. Meskipun lima tubuh roh Luoping telah mengembangkan dua jenis cahaya dewa tubuh roh, tidaklah mudah untuk mengaktifkan tiga jenis cahaya dewa tubuh roh yang tersisa. Oleh karena itu, Ibu Pertiwi Heavy Earth masih sangat penting baginya. Dalam dua operasi untuk melenyapkan sekte iblis, jumlah total Mother Earth Heavy Earth yang dia kumpulkan hanya seukuran ibu jari. Selain potongan seukuran ibu jari yang dia rebut paksa dari Master Iblis Cyeye, jumlah totalnya masih sangat sedikit. Tidaklah cukup baginya untuk mengaktifkan kekuatan dewa roh bumi dan memadatkan cahaya dewa roh bumi. Luoping sangat jelas tentang prinsip tidak bisa memaksakan sesuatu. Meski merasa kasihan, Luoping segera merasa lega. Pada periode waktu berikutnya, karena sekte iblis menderita kerugian besar, mereka sekali lagi melancarkan serangan balik yang heboh. Benteng sekte iblis tidak lagi tersembunyi. Sebaliknya, semuanya menampakkan diri. Berbagai benteng bekerja sama satu sama lain dan membentuk kekuatan besar yang menyapu sekte ras manusia di dekatnya. Karena sekte iblis tidak lagi tersembunyi, sekte ras manusia juga tidak perlu berhati-hati. Sebaliknya, mereka semua mengirimkan praktisi yang kuat dengan kultivasi yang mendalam. Dengan sekte sebagai fondasinya, mereka membentuk garis serangan balik lain dan bentrok dengan garis serangan sekte iblis. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Sekte ras manusia masih menganut prinsip pengusiran. Melalui kekuatan garis pertempuran, mereka berencana memaksa pasukan sekte iblis mundur ke wilayah selatan. Sekte iblis juga merasakan niat ras manusia dan melakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan ras manusia berhasil. Setelah beberapa waktu konfrontasi, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Pada akhirnya, umat manusia mengandalkan sedikit keuntungan untuk memaksa garis pertempuran sekte iblis kembali ke sekitar Istana Truyang. Sekte di utara Istana Truyang untuk sementara waktu lolos dari krisis. Namun, mereka masih mengirimkan banyak praktisi kuat untuk bergabung dalam garis pertempuran guna mencegah sekte iblis melakukan serangan balik. Setan besar sembilan pengabayan dan raja sejati transformasi yang telah bertarung satu sama lain berkali-kali. Kedua belah pihak adalah tuan dengan budidaya yang mendalam. Meski ada kesenjangan kekuatan, itu tidak cukup untuk menentukan hidup dan mati. Oleh karena itu, setiap saat, kedua belah pihak akan terluka. Bawahan iblis Kyubi, termasuk roh jahat keinginan, memimpin pasukan sekte iblis untuk melawan pasukan ras manusia yang dipimpin oleh tetua Istana Truyang. Pertempuran sengit antara kedua belah pihak terus berlanjut dan kerugiannya sangat besar. Di seluruh wilayah barat laut, umat manusia membentuk garis pertempuran yang tidak bisa dihancurkan dan kuat dengan Istana Truyang sebagai fondasinya. Sekte iblis membentuk garis pertempuran tak terbendung lainnya dengan kubu iblis Kyubi sebagai fondasinya. Garis pertempuran kedua ras tersebut membentang jutaan li, membagi wilayah barat laut menjadi dua. Situasi di wilayah utara dan wilayah timur laut juga sama. Garis pertempuran umat manusia di wilayah utara didasarkan pada Sekte Kuali Ilahi. Garis pertempuran sekte iblis didasarkan pada benteng salah satu dari delapan iblis besar, iblis besar api berwarna-warni. Garis pertempuran umat manusia di wilayah timur laut didasarkan pada Sekte Konfusianisme Abadi. Garis pertempuran sekte setan didasarkan pada benteng salah satu dari delapan setan besar, iblis besar Wuhan. Selain ketiga wilayah tersebut, lima wilayah lainnya juga sudah mulai beroperasi terlebih dahulu. Mereka melancarkan operasi untuk melenyapkan Sekte Iblis di wilayahnya masing-masing. Meski pengoperasiannya relatif terlambat, namun jauh lebih lancar dibandingkan tiga wilayah sebelumnya. Toh, pengalaman yang didapat dari tiga wilayah sebelumnya sangat membantu kelima wilayah tersebut. Selain itu, Sekte Iblis kehilangan Demon Master C.Y. Sulit bagi berbagai benteng untuk bergerak dan bersembunyi dengan lebih baik. Mereka hanya bisa menghadapi umat manusia secara langsung. Tiga bulan kemudian, setiap wilayah di domain budidaya dibagi menjadi garis pertempuran Ras Manusia dan Sekte Iblis. Garis pertempuran Sekte Iblis terpaksa mundur ke wilayah selatan sedikit demi sedikit oleh umat manusia. Bukan karena para ahli Ras Manusia tidak ingin menghancurkan garis pertempuran Sekte Iblis dalam satu gerakan. Hanya saja garis pertarungan Sekte Iblis terlalu kuat. Setiap iblis besar memiliki banyak iblis kuat di bawah komandonya. Bahkan jika sejumlah besar ahli dikumpulkan oleh Sekte Kelas I, masih sulit untuk benar-benar menekan Sekte Iblis. Dengan cara ini, meskipun Ras Manusia mendorong Sekte Iblis kembali sedikit demi sedikit dengan sedikit keuntungan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat untuk membuat Sekte Iblis mundur sepenuhnya ke wilayah laut wilayah selatan. 450. Ras Manusia dan Sekte Iblis menemui jalan buntu di berbagai wilayah alam budidaya. Sementara itu, di langit, pertempuran yang menggemparkan bumi telah berlangsung lama. Itu sudah berlangsung sejak pecahnya perang ras. Medan perang berada di dekat space barrier dari alam budidaya. Angin kencang bertiup kencang, dan meteorit ada di mana-mana. Yang lebih menakutkan adalah space cracks itu penuh sesak. Itu sangat berbahaya. Bahkan tokoh dikdaya di panggung Dongsu tidak berani menginjakan kaki di sini. Dalam lingkungan seperti itu, lebih dari 10 tokoh dibagi menjadi dua kelompok. Mereka bertarung sengit di Void. Di satu sisi, ada 15 pembangkit tenaga listrik di Great Vehicle Stage. Di sisi lain, hanya ada tiga angka. Namun, ketiga sosok ini semuanya diselimuti oleh cahaya iblis hitam, membuat orang sulit melihat wajah mereka dengan jelas. Aura yang dipancarkan ketiga sosok ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan 15 pembangkit tenaga listrik di Great Vehicle Stage. Setiap gerakan yang mereka lakukan sudah cukup untuk menghancurkan ruang angkasa dan menghancurkan langit dan bumi. 15 tokoh dikdaya di Great Vehicle Stage membentuk kelompok beranggotakan 5 orang untuk mengepung sosok yang diselimuti cahaya iblis. Namun, mereka masih dirugikan. Meskipun kedua belah pihak telah bertarung selama beberapa bulan, pada tahap mereka, kekuatan inti sejati mereka telah diubah menjadi kekuatan inti surgawi. Jumlah kekuatan inti surgawi di tubuh mereka tidak ada habisnya. Oleh karena itu, 15 pembangkit tenaga listrik di Great Vehicle Stage berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itu bukan karena konsumsi kekuatan inti surgawi mereka, namun karena tingkat pengolahan mereka jauh lebih rendah daripada lawan mereka. Meski dikepung oleh 5 orang, mereka tetap bukan tandingan lawannya. Jenazah para tokoh dikdaya di tahap kendaraan hebat telah dibaptis oleh kesengsaraan surgawi. Tidak hanya tubuh mereka yang berubah menjadi benda surgawi, bahkan pusar dan lautan kesadarannya pun telah mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Ruang pusar telah diperluas hingga ekstrim. Itu bisa menyimpan kekuatan inti surgawi dalam jumlah yang tak terbayangkan. Keteguhan navel juga semakin diperkuat. Itulah sebabnya ia bisa menyimpan kekuatan inti celestial. Bahkan senjata spiritual tingkat 9 tidak dapat menghancurkan pusar, yang berada pada tahap kendaraan besar. Seperti pusar, lautan kesadaran seorang ahli panggung Mahayana memiliki jangkauan dan keteguhan ruang yang tak terbayangkan. Dalam roh primordial di lautan kesadaran, nyala api kecil mulai muncul. Ini adalah api jiwa yang terbentuk ketika seseorang mencapai tahap keabadian palsu. Hanya dengan memadatkan api jiwa seseorang dapat memiliki kekuatan jiwa di lautan kesadarannya. Para dewa dari domain abadi terutama mengembangkan kekuatan jiwa. Tingkat budidaya dibagi berdasarkan kekuatan jiwa. Perbedaan kekuatan juga dibagi menurut kekuatan-kekuatan jiwa. Dengan kata lain, ketika api jiwa muncul di dalam roh jiwa, para ahli tahap daceng ini sudah memiliki kekuatan jiwa. Hanya saja mereka belum mencapai level hollow immortal. Hanya ketika warna api jiwa ini berubah menjadi kuning barulah mereka menjadi hollow immortal sejati dan bisa naik ke domain abadi. Meskipun mereka bukan hollow immortal sungguhan, 15 pembangkit tenaga listrik di Great Vehicle Stage ini sudah bisa menggunakan kekuatan jiwa mereka sendiri untuk menyerang. Terlebih lagi, kekuatan inti surgawi mereka seluas lautan dan sekuat lautan. Fakta bahwa mereka masih bisa unggul di bawah pengepungan 5 orang sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan dari 3 pembangkit tenaga listrik klan iblis. Ketiga sosok yang terbungkus cahaya iblis ini adalah 3 leluhur iblis Wuxiang dari sekte iblis. Adapun 15 ahli tahap daceng, mereka berasal dari ras manusia dan ras iblis. Selain tetua tertinggi dari 8 sekte kelas 1, ada juga presiden dari 3 kamar dagang utama, 2 kaisar iblis dari ras iblis, dan 2 tetua dari keluarga Ye dan keluarga Huyan yang tertutup. Di antara 8 tetua tertinggi sekte kelas 1, penguasa bintang transit dari Lembah Pedang Suci, penguasa bintang bunga giok dari Istana Surga Giok, dan penguasa bintang biduk dari sekte bintang 7 adalah yang paling kuat. Para tetua tertinggi yang tersisa dari 5 sekte setara 1 sama lain. Di antara mereka, metode budidaya penguasa bintang langit luas adalah yang paling berbeda. Seluruh tubuh penguasa bintang langit luas memancarkan cahaya biru dan penuh keberuntungan yang mengandung aura kebenaran yang sangat kuat. Kabut tebal beredar di dalam cahaya, dan kitab suci ada di mana-mana. Kekuatan inti celestialnya melimpah secara tidak normal. Ketika serangan dimen leluhur mendekati tubuhnya, sebagian besar diblokir oleh cahaya biru. Bahkan jika serangan yang tersisa menembus cahaya biru, sulit untuk menyebabkan kerusakan serius pada penguasa bintang langit luas. Cahaya biru itu seperti lapisan tipis baju besi yang menutupi permukaan tubuh penguasa bintang langit luas. Kitab suci di dalamnya terhubung menjadi satu, dan cahayanya berkedip-kedip seperti jimat. Ini adalah kekuatan kitab suci abadi konfusianisme yang dikembangkan oleh penguasa bintang langit luas. Dia sudah bisa memadatkan bentuk embryo tubuh suci astral konfusianisme. Meskipun dia tidak dapat menggabungkan kitab suci ke dalam tubuhnya, memurnikan tubuh astral surgawi, atau mengumpulkan kitab suci ke dalam sebuah gulungan untuk membela diri, dia masih dapat memblokir serangan leluhur iblis. Di tangan penguasa bintang langit luas, ada kuas putih dan sebuah buku putih. Itu adalah harta karun sekte konfusianisme abadi, kuas surgawi, dan buku penetrasi bumi. Mereka memiliki kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Kuas surgawi terus menarik kehampaan, dan jaring ilahi pengunci langit, yang mencakup beberapa mil, menyembur ke arah tubuh leluhur iblis seperti mata air. Meskipun jaring pada dasarnya terkorosi oleh ki iblis leluhur iblis, ki astral surgawi di jaring ilahi pengunci langit juga terus-menerus melemahkan ki iblis leluhur iblis. Sedangkan untuk buku penetrasi bumi, ia mengeluarkan cahaya putih. Ada juga kata-kata yang mengalir dengan cemerlang. Luasnya seperti laut, kekuatan perdamaian besar yang menguntungkan bersifat ofensif dan defensif, dan menemui jalan buntu dengan serangan leluhur iblis. Penguasa Bintang Biduk dari Sekte Tujuh Bintang, Penguasa Bintang Muyuan dari Sekte Kuali Ilahi, Presiden Kamar Dagang Bintang Bulan, Dewa Bulan Bintang, dan Tetua Klan Huyan, Huyan Tu, juga menyerang leluhur iblis bersama dengan Yang Maha Besar. Penguasa Bintang Langit Penguasa Bintang Biduk adalah tubuh roh Tujuh Bintang yang langka. Tujuh bintang yang mempesona perlahan mengalir di sekujur tubuhnya. Mereka tampaknya bergerak lambat, tetapi kenyataannya, mereka mengandung kekuatan bintang yang sangat kuat. Ketujuh bintang itu diintegrasikan menjadi satu, seperti susunan yang misterius dan tidak biasa. Itu juga seperti baju perang yang tidak bisa dihancurkan. Itu bersifat ofensif dan defensif. Karena tubuh roh Tujuh Bintang itulah penguasa Bintang Biduk mampu mengolahnya hingga ke levelnya saat ini. Dia tidak hanya menjadi penatua agung dari Sekte Tujuh Bintang, tetapi dia juga menaikkan posisi Sekte Tujuh Bintang ke posisi ketiga di antara delapan Sekte kelas satu. Luoping telah bertemu dengan murid Sekte Bintang Tujuh, Bei Zhuo, di reruntuhan gerbang Taeyin. Dia adalah keturunan penguasa Bintang Biduk. Setelah generasi yang tak terhitung jumlahnya, seorang jenius lain dengan tubuh roh Tujuh Bintang telah muncul. Tentu saja, penguasa Bintang Biduk sangat mementingkan dirinya. Awalnya, dengan budidaya dan identitas penguasa Bintang Biduk, Bei Zhuo bisa saja berkultivasi lebih cepat. Namun, Bei Zhuo ingin mengandalkan usahanya sendiri untuk mencapai level penguasa Bintang Biduk. Jadi, dia menolak bantuan penguasa Bintang Biduk. Ketekunan dan ketekunan Bei Zhuo membuat penguasa Bintang Biduk semakin menyukainya. Meskipun penguasa Bintang Biduk tidak mengganggu budidayanya, dia masih memberinya banyak harta yang menyelamatkan nyawa. Hal ini memungkinkan dia untuk bertahan hidup ketika gerbang Taeyin bertemu dengan iblis surgawi dan menghancurkan dirinya sendiri. Penguasa Bintang Biduk mengandalkan tubuh roh Tujuh Bintangnya untuk mengeksekusi teknik primordial Tujuh Bintang, teknik primordial Tujuh Bintang. Ruang di sekitarnya dipenuhi cahaya bintang yang berkelap-kelip. Cahaya bintang ini mengandung kekuatan bintang yang sangat kuat. Musuh biasa akan mati saat bersentuhan dan berubah menjadi debu. Namun, leluhur Vien jelas bukan musuh biasa. Aura iblis leluhur iblis sangat padat. Serangan dan pertahanannya tidak kalah dengan senjata roh tingkat sembilan. Dia bisa dengan mudah menangani cahaya bintang dari penguasa Bintang Biduk. Penguasa Bintang Biduk memegang harta karun sekte Tujuh Bintang, peta bintang. Di bawah kendalinya, dia bisa berkomunikasi dengan kekuatan bintang di langit. Kekuatannya sangat kuat dan serangannya sangat menakutkan. Muyuan Star Sovereign dari sekte Kuali Ilahi mengeluarkan harta karun sekte tersebut, Kuali Kayu Ilahi. Tingginya 10 ribu kaki dan terus-menerus melepaskan cahaya Azureyimu yang paling murni dan paling kuat untuk menyerang leluhur iblis. Pada saat yang sama, penguasa Bintang Muyuan juga sepenuhnya mengeksekusi teknik harta karun sekte tersebut. Bersama dengan cahaya Azureyimu dari Kuali Kayu Ilahi, kekuatan serangannya dimaksimalkan. Star Moon Immortals dari kamar dagang Star Moon mengenakan jubah hitam. Bahkan kepalanya terbungkus jubah hitam. Bahkan ahli grid ascension stage lainnya tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas. Hampir tidak ada yang pernah melihat penampilan aslinya. Meskipun Dewa Bulan Bintang sangat misterius dan hampir tidak pernah berjalan di sekitar alam budidaya, para ahli tahap kenaikan besar lainnya tidak berani meremehkannya. Hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mampu mengembangkan kamar dagang Star Moon sedemikian rupa dalam waktu singkat. Cukup untuk melihat betapa luar biasa dia. Dan sekarang, melihat serangan Star Moon Immortals, para ahli grid ascension stage lainnya bahkan lebih terkejut. Ini karena kekuatan Dewa Bulan Bintang telah melampaui banyak dari mereka. Bahkan dibandingkan dengan transit Star Soverein, tidak banyak perbedaan. Harta karun yang digunakan Dewa Bulan Bintang adalah sepasang token yang diukir dengan bintang dan bulan. Di bawah kendalinya, kedua token tersebut masing-masing melepaskan kekuatan bintang dan kekuatan bulan, menyerang leluhur iblis dari arah yang berbeda. Kekuatan bintang sangat besar dan halus. Bahkan dibandingkan dengan penguasa bintang utama bintang tujuh dari penguasa bintang di perutara, ia tidak kalah sama sekali. Hal ini selalu mengejutkan Star Soverein of Northern Deeper. Dia tidak menyangka akan ada orang luar di alam budidaya yang bisa menggunakan kekuatan bintang sedemikian rupa. Kekuatan bulan sangat agung, berat, dan tajam. Setiap serangan seperti bulan sungguhan yang turun dari langit, benar-benar merobek ruang di sekitarnya dan menimbulkan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya. Kedua token tersebut adalah token bintang dan token bulan cerah. Level dan kekuatan setiap token tidak kalah dengan harta paling berharga dari sekte kelas 1. Itu sudah cukup untuk melihat kekayaan dewa bulan bintang. Orang terakhir adalah Hu Yantu. Sebagai tetua keluarga Hu Yan, meskipun dia hidup mengasingkan diri bersama keluarga, sebagai ahli tahap kenaikan besar, kekuatannya juga sangat kuat. Hu Yantu memegang pedang lebar dan tebal di tangannya. Pedang itu jauh lebih panjang dari tinggi badannya. Di bawah kendali energi asal surgawi di tubuhnya, setiap serangan pedang akan melepaskan cahaya pedang yang tebalnya lebih dari 100 meter. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi saat menyerang leluhur iblis. Para ahli yang mengenali pedang di tangan Hu Yantu mengetahui nilai dan kekuatan pedang ini. Bagaimanapun, pedang ini adalah eksistensi yang telah menimbulkan badai di alam budidaya. Banyak orang yang ikut memperjuangkannya, dan pada akhirnya secara kebetulan diperoleh oleh Hu Yantu. Pedang ini disebut pedang kebencian surgawi. Awalnya bukan harta karun dari alam budidaya. Ketika tiba-tiba muncul di alam budidaya, itu segera menyebabkan pertarungan antara semua kekuatan. Beberapa ahli yang kuat juga bergabung dalam barisan pertempuran, termasuk Hu Yantu. Setelah perjuangan hidup dan mati, sabre kebencian surgawi akhirnya diperoleh oleh Hu Yantu. Setelah itu, budidayanya telah meningkat pesat, sampai ke tahap kenaikan besar. Dia telah menjadi eksistensi yang berdiri di puncak alam budidaya. Dia bisa naik ke alam abadi dan melakukan kontak dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton!